Link daftar hadir dan daftar materi akan diberikan pada pertengahan acara. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, susunan acara pada hari ini adalah pembukaan yang sudah tadi dilakukan oleh saya, moderator, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pimpinan SIPH, kemudian paparan dari keynote speech, Bapak Direktur Jenderal Konservasi Sumerdaya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian paparan pada sesi kedua dilaksanakan secara panel oleh ketiga narasumber, narasumber pertama Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat Tanten, narasumber kedua Dr. Yogyo Yustiana, narasumber ketiga Dr. Hikmat Ramdan. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali next Pak Firman atau Pak Jayen. Ada beberapa sekilas mungkin yang bisa kami sampaikan, perkenalan tentang SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, di sini ada delapan kelompok keilmuan, ada fisiologi perkembangan hewan dan sain, biomedika, agrotek, dan teknologi bioproduk, genetika dan bioteknologi molekuler, bioteknologi mikroba, sain, dan bioteknologi tumbuhan, serta teknologi kehutanan, KK Manajemen Sumber Daya Hayati, dan KK Ekologi. Dan di sini ada juga program studinya dari mulai S1, S2, dan S3. S1 ada 6 program studi, magister ada 3 program studi, dan dokter ada 1 program studi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita menginjak atau memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari timpinan SITH IPB, kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Indra Wibowo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sofya Atin, bagi moderator. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Insinyur Ratno, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat, Bapak Insinyur Diki Yuwana Radi, Kadif Rek Perhutan Jagar, Banten. Selamat pagi. Kemudian di sini ada Pak Wahyudi Wardoyo. Selamat pagi, Pak. Dan pembicara dari kelompok ilmuwan manajemen sumber daya hayati, Dr. Yoce Yustiana dan Pak Dr. Hikmat Ramdan. Selamat pagi. Serta dosen-bapak ibu dosen SITH dan Pak Angga sebagai Wakil Dekan Sumber Daya dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pagi ini dengan senang hati saya mewakili SITH ini untuk mengucapkan selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh KK Manajemen Sumber Daya Hayati SITH ITB. Di sini KK MSDH mungkin menyelenggarakan yang pertama dari KK MSDH tentang New Normal Talks KK MSDH SITH ITB, Prospek Wisata Alam Memasuki New Normal. Nah, kami bangga dan sangat mengapresiasi kegiatan ini dari KK MSDH. Sebetulnya acara webinar ini selama semester break, yaitu dari bulan Juni sampai Agustus, ini akan banyak diselenggarakan oleh SITH ITB, termasuk salah satunya yaitu KK MSDH ini. Dan sepertinya ini sangat menarik materinya, karena mungkin banyak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, atau adik-adik ini sudah pada bosan di rumah saja. Jadi dengan adanya webinar tentang Prospek Wisata Alam memasuki New Normal ini, apakah nanti bisa memberikan insight kepada kita bagaimana sih, apa namanya, regulasi ataupun ke depan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini akan dikelola atau secepatnya dibuka kembali atau seperti apa, gitu. Nah, mungkin kalau saya baca-baca, memang di sektor pariwisata atau wisata alam terutama, ini adalah sektor yang pertumbuhannya paling cepat dan besar dan dianggap sebagai industri yang rentan. Mungkin Bapak Dirjen dan Pak Diki memahami tentang hal itu dibandingkan dengan industri-industri lain, gitu ya. Dan pastinya dengan industri pariwisata ini banyak sekali terpengaruh dengan gunjangan-gunjangan baik eksternal maupun internal. Nah, untuk wabah COVID-19 ini yang salah satunya itu telah mengacaukan seluruh dunia ini banyak sekali cancel untuk pergi wisata ke daerah lain di Indonesia ataupun bahkan seluruh dunia ke negara lain. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya talks atau webinar dari KKMSD ini semoga bisa memberikan insight tentang kondisi pariwisata terutama wisata alam pada saat memasuki normal atau biasa kita sebut istilahnya baru yaitu adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebetulnya dari yang diperkenalkan oleh Bu Sovyatin tadi bahwa kami SITH ini terdiri dari beberapa program studi by S1, S2, S3. Namun, tidak hanya itu, dosen-dosen di SITH ITB ini akan dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam kelompok keilmuan atau kelompok keahlian. Salah satunya yaitu MSIH. Nah, sebetulnya kalau misalnya ingin dilihat kembali bahwa kelompok keilmuan kami juga beragam. mulai dari biomedis, kemudian ada mikrobiologi, kemudian ada teknologi kehutanan, kemudian ada sains dan bioteknologi tumbuhan, ada ekologi, agroteknologi, dan teknologi bioproduk, ini sangat bervariasi. Sehingga mungkin Bapak Dirjen dan Pak Diki, kalau misalnya ada kerjasama yang ingin dijalin, monggo Budekan sudah open untuk opportunity tersebut. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar, karena ini sudah sangat mungkin ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara, keynote speaker Pak Dirjen, Pak Wiratno, kemudian Pak Diki Yuwana, Bu Yoce, dan Pak Hikmat yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi pada acara pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta webinar yang telah antusias mengikuti acara ini, dan akhir kata selamat menikmati acara NuNormal Talks KKMSDHSDH ITB. Semoga Bapak-Ibu mendapatkan manfaat dari acara ini, juga dapat menjalin networking. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu menunggu-nunggu nih paparan dari Bapak Dirjen, keynote speech, yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Wiratno MSC. Sambil menunggu slide dipersiapkan, mohon izin akan saya bacakan dulu Siti beliau. Mohon maaf Pak, ini kami ringkas karena beberapa hal memang ini banyak sekali kalau saya melihat dari riwayat jabatan Pak Dirjen ini. Jadi Pak Dirjen, Insinyur Wiratno MSC, lahir di Tulung Agung, Jawa Timur pada 28 Maret 1962, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Glutanan di Universitas Kejah Mada dengan penelitian tentang sosial ekonomi pedesaan di Dampu, NTB. Kemudian melanjutkan post-graduation program on geographical landscape analysis of poor Indonesian resources with emphasis on survey integration ITC di Netherlands. Kemudian menempuh program master of science on survey integration for resource development with the specialization on project planning and implementation di PCI di Netherlands juga. Beberapa kegiatan seminar juga sudah beliau lakukan, beliau mengikuti banyak sekali event-event seminar baik internasional maupun nasional. Di antaranya adalah kontribusi forestry private sector dalam mitigasi perubahan iklim, tantangan dan peluang, kemudian smart investment sebagai strategi pemanfaatan di kawasan konservasi Indonesia, kawasan konservasi Indonesia sebagai nasional tracer, dan beliau juga tadi menyampaikan banyak sekali menulis buku, kalau tidak salah saya tangkap, tadi ada 11 buku ya Pak ya, tentang, yang terbaru adalah tentang wisata intelektual, dan ada buku lagi tentang 10 cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia membangun organisasi pembelajar pada tahun 2018. Sebelum sampai ke jabatan beliau pada saat ini, beberapa jabatan penting beliau juga pernah jabat, di antaranya adalah Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kepala Balai Konservasi Sundari Alam NTT, kemudian Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Louser, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan lainnya. Baik tanpa berpanjang lebar, barangkali kami persilahkan kepada Pak Dirjen, Insinyur Beratno MSC, untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan pertama kali penghargaan kepada SITH ITB pertama kali Bu Yose. Yose ya? Bece. Boleh Pak, silakan Yose. Yose, Yose. Bukalah. Yose yang ngontak saya dan tentu ITB, sebetulnya saya dulu mestinya jadi mahasiswa seni rupa ITB. Karena tahun 1981 saya diterima di seni rupa. Oh gitu Pak. Tetapi kayaknya godaan masuk hutan lebih gede, jadi saya masuk ke hutanan UGM. Terima kasih atas undangannya ada Pak Dikiri Perhutani Pak Hikmat. Tentu kita lagi ingin dorong juga tentang program Healing Forest dan pembicara lain, Ibu Moderator. Ini persis acara ini, talk ini kita adakan karena kemarin sudah ada pengumuman persiapan untuk new normal. mohon slide kedua, silakan. Saya akan brief aja menyampaikan beberapa progres. Penutupan. Kalau kawasan konservasi di Indonesia ini ada surat edaran Bu Menteri dan surat edaran saya untuk melakukan penutupan. Jadi, konservasi masih dikelola secara sentralistik dengan model baru yang lebih bottom-up sebetulnya. Ini jadi proses penutupan seluruhnya, kawasan konservasi, dan kami ada lembaga-lembaga konservasi seperti kebun binatang, taman safari, taman satwa. Itu juga kita tutup semuanya. Jadi, sekarang sudah hampir tiga bulan saya kira proses penutupannya. Silakan lanjut. Tentu pertimbangan penutupan ini pasti karena pandemi yang luar biasa yang kita belum pernah merasakan situasi yang seperti ini. Pak Sarwono bilang kehidupan kita di-reset sekarang, di-reset dengan adanya COVID ini dan semua total berubah. Ini yang menjadi, menurut saya menjadi kejutan budaya dan membiasakan diri untuk tertip dan ini saya menyaksikan cukup sulit di-reset harus ada unsur paksaan, harus ada social distancing, harus membersihkan diri, tangan kita, pakai masker. Kita ada 54 taman nasona, 134 taman wisata alam, dan 80 suagam margasatwa. Ini yang di tugaskan oleh Pak Wahyudi kepada saya untuk mengelola. Pada senior saya, Pak Wahyudi juga ada. Terima kasih, Pak Wahyudi. Selain selanjutnya, memang dengan pandemi ini kita harus memperhatikan social distancing sangat serius dan saya kira itu tidak mudah. Protokol kesehatan baru dan tentu pembatasan aktivitas. Kalau Pak Hikmat, saya kira senang ini adanya. Pembatasan kita semua senang karena kita tidak ingin sekedar mass tourism, tapi kita harus menuju kepada quality ya. Not quantity, tapi juga quality. Dan sebenarnya di new normal itu siapa the winner-nya ya. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, saya kira kita akan banyak menghadapi masalah. Lanjut, silakan. Kebijakan reaktifasi pariwisata ini ada arahan dari Bapak Presiden. Saya kira ada empat hal yang saya kira memang pandemi ini akan merubah secara total pariwisata dunia. Hubungan-hubungan cara perwisata juga akan berubah. protokol tentu harus mengutamakan kesehatan, keselamatan yang pertama kali. Safety dan kesehatan. Juga standar kultur kebiasaan baru di sektor pariwisata harus menjadi yang utama juga. Dan strategi menuju cara hidup yang baru ini bagaimana? New normal tentu ini tidak mudah dan kita harus memastikan nanti ketika kita melakukan uji coba secara bertahap akan ketat tentu dengan syatgas nasional dan di daerah masing-masing. Lanjut, tren wisata masa depan saya kira dan kita yakini bahwa ini yang harus kita lakukan. Pertama, clean health and safety, kebersihan itu menjadi salah satu unsur yang utama CHS, clean health and safety. Lalu yang kedua adalah tidak ada lagi mass tourism. di kawasan konservasi dan di tempat-tempat lain saya kira tidak ada orang berkerumun dalam jumlah yang besar. Lalu pertama kali memang untuk sementara kita fokus kepada domestik. Tapi justru ini yang domestik juga akan macam-macam nanti kita bicarakan ada model pendagian gunung berbeda dengan diving, dengan trekking, dengan snorkeling, dengan wisata misalkan kayak di lembaga konservasi itu akan berbeda-beda. Aran Bapak Presiden disampaikan pada Rata Setatanan Norma Baru di sektor pariwisata yang produktif dan aman COVID-19 pada 28 Mei. Maka dalam penerapan protokol baru ini ada protokol kesehatan, protokol kunjungan wisata kemungkinan besar kita tidak akan belum membuka wisata misalkan pendagian yang sampai beberapa hari. Jadi kalau one day hiking mungkin to the summit mungkin kita masih bisa. Jadi ini yang harus kita perhatikan yang sangat unik di setiap objek, setiap lokasi. Strateginya masih kita memakai 3C berbasis community dan conservation. Ini yang kita upayakan. Promosi dan pemasaran ini sudah nanti harus masuk di dalam consumer engagement, sosialisasi, publikasi, pameran expo festival. Kesiapan sarpras, kesiapan petugas dan pengelola semuanya harus memakai protokol COVID-19. Tidak ada tawaran yang lain. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah atau kunjungan wisatawan, untuk peningkatan nilai ekonomi masyarakat sekitar dan peningkatan awareness, saya kira ini harus kita bahu-membahu dan ini kesempatan juga dilakukan riset, dilakukan survei, nanti kita bisa kerjasama ketika kita membuka misalkan yang dekat sini tangkuban perahu misalkan ya, itu nanti kita bisa Bu sama-sama Bu Yosya untuk bersama-sama mahasiswa misalkan kita bisa melakukan survei tentang perilaku pengunjung misalkan. kalau ada kejadian kita akan evaluasi setiap minggu kira-kira kalau ada kejadian pasti akan kita tutup jadi ini sifatnya nanti pembukaan ini sifatnya sangat fleksibel dan semua harus taat pada protokol selanjutnya selanjutnya memang community base ini juga termasuk desa wisata programnya Kemenpar ini juga bagaimana protokol COVID diterapkan pada konsep community base misalkan ini juga perubahan tantangan kemudian ada berbagai macam produk jendera mata warung makan ini juga harus ada protokolnya dan ini saya kira tidak mudah melakukan pembatasan saya dua minggu lalu ke Gunung Gede dan saya melihat puncak mungkin orang sudah bosan di rumah dua bulan di kebun teh mereka berhamburan di kebun teh dan di warung-warung seperti normal yang tidak ada protokolnya ini yang sangat berbahaya yang ketiga tentang conservation ini nilai-nilai konservasi values dan membangun awareness ini juga penting pada situasi itu konsep yang dibawa Pak Hikmat tentang healing forest Bumentri appreciate sekali dan bagaimana kita segera melakukan uji-coba tentang paket-paket healing forest ini Pak Hikmat nanti di kawasan konservasi silahkan bersama-sama kita uji bersama lanjut jadi sebetulnya nilai quality-nya yang paling penting potensi kita besar sekali besar sekali hampir uncountable dan kalau kita lihat disini ada gunung aja pendakian aja ada 102 pendakian 1200 panorama alam 274 gua belum air terjun dan seterusnya dan ini saya kira semuanya harus melalui kenormalan baru dan ini tentu di setiap objek tingkat kesulitan penerapan kenormalan dan kesiapan Pemda dan khususnya kita yang berada di lapangan termasuk teman-teman berhutani yang mengelola objek wisata ini menjadi satu satu keharusan masih terbuka luas sebetulnya pengembangan pengusahaan para wisata alam juga belum banyak berhasil dan ini menjadi tantangan kalau kita lihat hampir ada 9.400 lebih hektare yang ditawarkan untuk ruang usaha misalkan jadi ini kalau di Jawa ini banyak sekali potensi-potensi yang kita kembangkan selanjutnya enggak tahu Pak Iqma dan Ibu-Ibu semua pakar-para pakar ini kalau kalau virtual turism ini bagaimana kita bisa mengemasnya dan bisa dinikmati dan bisa dijual artinya menghasilkan uang karena model ini juga belum kita ada skema pendanaan yang misalkan kita masih pakai sistem carcest atau online booking tapi untuk yang virtual ini tantangannya tentu bagaimana kita bisa dapat profit dari skema penjualan keindahan alam dari virtual ini ini juga satu tantangan lanjut tapi saya kok enggak yakin juga kalau virtual itu bisa ini Pak Iqmat rasanya kalau ke hutan itu ya harus bukan melalui smartphone ya tapi harus harus juga touching the smell of the forest seperti itu jadi ini kesulitannya Pak Iqmat jadi kalau sambil virtual kita bisa membaui baunya getah damar gitu yang di Gunung Walat itu baru keren jadi ini tantangan kita kalau di Papua tentu karena hutannya masih 90% lebih coveritnya dengan konten budaya yang sangat kental ini tantangan juga untuk berbagai macam program healing forest saya menghimbau juga kita segera membuat kerjasama dengan ITB apabila dimungkinkan untuk melakukan berbagai macam uji coba ke depan ini selanjutnya ya ini banyak sekali memang ketika ditutup ketika ditutup ini saya menyaksikan kemarin dari saya dari WK Ambas juga alam seperti ini Pak Iqmat alam seperti menari-nari banyak satwa ditemukan keluar dari persembunyiannya kalau di Baluran itu ratusan rusak dan banyak burung-burung mereka karena wilayah yang dulunya ini bersentuhan dengan pendakian dengan aktivitas manusia kemudian sekarang menjadi sangat sepi nah ini saya kira menarik menarik juga kalau ada tim dari ITB juga bisa berkunjung dengan saya misalkan kita pilih di mana apakah di Gunung Gede atau di Takuban Perahu di beberapa tempat di Jawa Barat ini juga sangat menarik ketika ditutup ini luar biasa efek psikis dan psikologisnya ketika kita menyaksikan alam itu kemudian tumbuh kembang tanpa ada sama sekali sentuhan dan gangguan dari manusia ini sesuatu yang menarik lanjut silakan next Pak Jayan penyiapan prakondisi saya kira di tingkat tapak ada di tingkat tapak ada di saya kira promosi terakhir tapi juga SDM di tingkat tapak mulai dari produk-produk yang baru protokol kesehatan tentu pasti akan kita siapkan oleh teman-teman sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID daerah dan memastikan zonanya zona kuning dan hijau kemungkinan yang akan kita buka layanan digital etiketing asuransi pasti jaga jarak dan seterusnya kota pasti akan kita berlakukan saya tidak mengetahui kalau di Komodo itu 123.000 pengunjung 2019 misalkan 123 pengunjung per tahun ini juga menjadi persoalan nantinya ketika kita harus melakukan pembatasan dan dengan tiket masuk yang masih harga normal kesiapan ini saya kira mulai dari titik tapak SDM-nya koordinasi dengan para pihak di daerah dan promosi tentu dikaitkan promosi ini tentu dengan kenormalan baru dan membangun awareness menjadi paket dari promosi itu jadi tidak hanya menjual keindahan tapi juga tahapan bagaimana kita harus lakukan sebelum menuju obyek wisata itu Komodo itu 95% kurisnya mancanegara jadi ini juga harus sangat hati-hati lanjut ini beberapa dokumentasi silakan aja beberapa gambar kesiapan dari staff ini di puluhan seribu pasti pengecekan suhu di alaf perwo di alaf perwo juga yang akan kita ini kan di TPA Angke kesiapan-kesiapan menuju pembukaan lanjut lanjut aja mas saya kira ada sebetulnya ada selain baru tapi gak apa-apa itu beberapa hal Bapak-Ibu sekalian saya tambahkan bahwa rencana pembukaan ini sekitar 29 saiz taman nasional dan taman wisata alam nanti ada daftarnya satu itu yang kedua pembukaan persiapan pembukaan ini hanya untuk daerah kabupaten dengan zona kuning dan hijau kuning menuju hijau dan hijau kemudian yang ketiga evaluasi setiap minggu oleh tim kami membentuk tim baru di Jakarta untuk memastikan komunikasi langsung dengan unit-unit kelola di UPT di Taman Nasional dan di Taman Wisata Alam di KSDA untuk memastikan keamanan kesehatan kemudian kita akan mulai dari 10 sampai 20 persen pengunjung 10 sampai 20 persen dan kita lakukan evaluasi setiap minggu sebelum dibuka kami minta untuk dilakukan simulasi terpadu di setiap titik kemudian untuk menjaga keamanan titik pembukaan titik kunjungan hanya satu titik dulu satu titik satu pintu dulu agar bisa terkontrol saya kira itu dan hari ini kami menyiapkan SK Menteri untuk pemantauan pembukaan 29 unit masuk ke lembaga-lembaga konservasi yang sudah siap dengan zona kuning dan zona hijau yang minggu lalu sudah ada sekitar 270 kabupaten ini BNPB yang melakukan updating setiap minggu dan kami koordinasi dengan Pak Doni Kementerian Kesehatan dan Kemenpal terima kasih Ibu Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Insinyur Wiratno NSJ ini kalau kita lihat pemaparan yang sangat menarik dari sisi kebijakan regulasi dan hal-hal apa yang perlu dilakukan ada beberapa hal penting barangkali yang bisa kita cermati dari paparan Pak Dirjen bahwa new normal tentu memang tidak akan mudah dan tentu itu memerlukan beberapa strategi dan ada beberapa perubahan trend seperti sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen yaitu CHS kemudian tidak bersifat non-mess turism atau tidak bersifat ekowisata masal kemudian fokusnya kepada domestik dan tentunya ini perlu strategi yang sudah disampaikan Pak Dirjen berbasis 3C ya Pak ya community commodity and conservation forest community commodity and conservation kemudian tadi juga disampaikan ada mungkin ada alternatif yang bisa dilakukan pada era new normal ini dengan virtual tourism walaupun mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa rasanya kok yang tidak enak kalau kita langsung berkunjung ke objek ke hutan jadi merasakan keindahan alamnya kesegaran udaranya dan sebagainya dan tentunya tadi Pak Dirjen yang kita sampaikan ada hal yang menarik juga dengan adanya penutupan kawasan wisata alam akibat pandemi covid ini ada hal yang mungkin juga bisa dikatakan positif karena ada pemulihan ekosistem dengan beberapa binatang muncul di Taman Nasional Baruran dan sebagainya dan tentunya tadi sebelum dibuka harus mempersiapkan hal-hal yang sesuai dengan protokol kesehatan baik Bapak dan Ibu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ada kurang lebih waktu 10 menit mohon bantuan Pak Olga atau Olga atau Pak Jayen untuk menampilkan daftar pertanyaan yang tadi sudah dikipun Pak Jayen atau Olga baik Pak Dirjen ini ada pertanyaan dari Ari Hayati mohon izin bertanya bagaimana keadaan empiris yang bisa dilakukan untuk konservasi flora fauna lokal di masa new normal ini dan bagaimana peluang wisata virtual tadi seperti yang Bapak sampaikan apakah mungkin dilaksanakan di masa new normal ini monggo taranggali bisa langsung dijawab Pak ya kalau ini untuk konservasi flora fauna ya flora fauna lokal saya kira enggak tahu ini sebagai turis atau sebagai peneliti saya kira ini kan turis ini bisa juga dia sebagai peneliti peneliti juga bisa sambil meneliti dia berwisata sebetulnya jadi ini ini menarik kecintaan pada flora fauna ini sangat bagus dan itu misalkan di taman wisata alam ruten kita meneliti ada 64 jenis tumbuhan obat lokal ya menurut masyarakat setempat di etnobotani research sekarang kita uji di lab farmaga dan kita follow up terus ini bioprospecting tadi saya diingatkan Pak Wahyudi di Cireme kita dengan Petua Lab Proteksi Tanaman Dr. Zoro Wiono IPB melakukan kajian tentang mikroba yang bermanfaat untuk percepatan pertumbuhan akar antifrost dan beberapa hama tanaman sehingga bisa dikembangkan healthy farming tidak ada pesticida tidak ada bubuk kimia misalkan ini sudah on farm testing dan bagus hasilnya saya kira kegiatan-kegiatan empirik ini memang tidak bisa tergantikan dengan virtual selling virtual tourism apalagi dengan for a fauna saya bisa berkomunikasi dengan kami Mbak Mbak Ari untuk melakukan kajian bersama bahkan justru di era pandemi yang tidak ada manusia masuk dalam kawasan itulah yang menarik menurut saya sangat menarik dan ini enggak tahu apakah ada efek terhadap pertumbuhan dominasi jenis flora tertentu misalkan tapi kalau fauna kehadiran fauna luar biasa memang kita setiap bulan di beberapa taman soalnya kita tutup baik secara tradisional itu bisa satu bulan misalkan di Bromo itu bisa satu bulan ditutup Lautan Pasir dan satu bulan dua bulan itu recovery-nya luar biasa dan di beberapa tempat tentu kalau pendakian pasti karena gunung api aktif di Merapi misalkan itu pasti rutin kita tutup tapi saya kira yang penting adalah bagaimana kita bisa menurut saya saya kemarin baru dari WKMBAS dan menyaksikan secara langsung dan itu tidak tergantikan dengan virtual ini nanti membantu saya bagaimana ini virtual promotion ini menurut saya untuk sementara boleh virtual tapi itu it is not enough kita harus persentukan langsung dengan alam kalau kita mau mencintai alam dan itu saya kira menjawab pertanyaan kedua dengan dengan wisata virtual wisata virtual itu hanya menurut saya artificial kalau belum bisa ke lapangan ya hanya virtual tapi menurut saya tidak cukup kalau mau jalan dengan saya monggo silakan kemana atau dengan tim saya kita punya call center juga call center di seluruh Indonesia untuk taman nasional dan taman wisata alam KSDA dan monggo kalau saya melihat jurusan ITB ini luar biasa ada wildlife-nya ada macam-macam detail ya mikroorganisme dan macam-macam ilmu tinggi dan saya punya rumah sakit gajah di Wai Kambas dan ada teknologi breeding badak Sumatera yang berhasil di Sumatera Rhinocentory di Wai Kambas juga dan kita banyak mengasami masalah jerat misalkan disini hadir Pak Subakir Kepala Balai TN Wai Kambas misalkan jadi saya kira terbuka kerjasama dan saya mengajak mahasiswa untuk kalau dipulihkan sama ibu-ibu dosen ya untuk exploring the nature kata Pak Wiyudi biar kita bisa membuat valuing nature kita menjadi lebih keren dan lebih komprehensif daripada karena kita nature ini under value ini sehingga kita tidak menghargai nature karena kita anggap nature itu ya hutan itu isinya kayu dulu no it's not true ada 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 environmental services yang ribut sekarang karbon dan seterusnya oke itu yang kedua apa ini dengan daya beli konsumen yang menurun serta risiko kesehatan yang meningkat adanya wabah kebaruan atau inovasi apa yang perlu disiapkan dan ditawarkan ya tadi menurut saya harus physical distancing cek kesehatan harus pasti rapid test sekarang harus bisa lebih murah rapid test itu satu jam selesai ya kalau di taman nasional ada sekarang kita siapkan dokter di gunung gede sudah siap dokter misalkan dengan pemeriksaan tapi kalau misalkan tergantung jumlah kalau normal di zaman normal 2019 pengunjungnya pendakian gunung gede itu 500 sehari dengan tiga titik pendakian itu yang harus kemungkinan kita coba hanya sampai ke air terjun cipudas misalkan ciberem cipudas misalkan dan kita di sana baru saya pantau ada ada semua pohon sudah di jalur pendakian sudah diberi parkot misalkan jadi wisata pendidikan edu ekoforest itu banyak sekali bisa kita kembangkan di era menyelang normal ini ya atau atau penjajakan menuju normal saya kira itu yang yang ini Mbak Ari Hayati dua pertanyaan tadi ya dan kita harus beradaptasi dengan new culture ini yang disiplin yang ketat untuk kepentingan kesehatan diri sendiri untuk bisa menikmati alam yang luar biasa itu jadi ini yang tidak bisa mesturism tidak akan ada lagi ada mesturism dan saya bilang PNBP dari kawasan konservasi harus dirubah modelnya harus tidak murah-murahan 150 ribu ya bisa menikmati komodo dan diving dan hanya 20 ribu misalkan untuk tulis Nusantara Pak Sobandi kebijakan apa yang paling citu dalam menjaga keseimbangan antara fungsi proteksi ekonomi dalam sistem kelola wisata apa nilai manfaat pandemi dalam mendasari sistem kelola di atas ya pandemi ini mas mas apa siapa ini Mas Sobandi pandemi ini seperti pandemi ini seperti alam memaksa kita untuk beristirahat alam sendiri mempunyai ini ini mempunyai skema recovery ada keseimbangan yang kalau kita tidak jaga dia runtuh dan dia sulit sekali baliknya kalau tropical rainforest yang disebut natural capital itu Profesor dari Libi Pak Koswata sudah pernah membuat plot uji plot permanen di Leuser saya pernah bertugas tiga tahun di sana kalau tidak ada intervensi manusia tropical rainforest itu perlu waktu 400 tahun untuk recover itu pun kalau tidak ada gangguan jadi tropical rainforest itu hampir banyak pakar mengatakan itu non renewable resources karena kemungkinan asosiasi struktur dan fungsinya yang luar biasa itu tidak akan balik ketika dia terganggu dalam keadaan yang berat TNW Kambas adalah bekas HPH tahun 80 berhenti sudah 40 tahun sampai sekarang kemarin kami cek recovery-nya bagus tetapi belum ada pohon yang besar pohonnya masih kecil-kecil untungnya itu untuk badak ini membuktikan bahwa 40 tahun recovery WK dari XHPA menjadi taman nasional hampir tidak ada gangguan penebangan pohon di sana itu harus diteliti detail analisa vegetasi dominasi dari berbagai spesies after 40 years stop logging ini juga sesuatu yang menarik saya kira pertanyaan itulah yang menjadi problem keseimbangan jadi kalau saya lihat dengan saya akan mengevaluasi setiap titik kunjungan pemudu 123.000 per tahun fixation-nya di bulan apa sebarannya di mana kemudian gunung gede seperti apa setiap lokasi bromo tengger seperti apa dan seterusnya nanti kita akan melihat setiap lokasi dan saya hanya akan membuka paling maksimal untuk minggu pertama 10% dari data 2019 dengan mempertimbangkan kesiapan pengelola dan sarana-prasarana untuk protokol COVID di luar itu saya tidak akan mengizinkan dan akan saya kontrol langsung kesiapan para kepala balai untuk menjaga minggu pertama harus dijaga minggu kedua harus dijaga dan dilaporkan apakah ada ketertiban dan disiplin dari para pengunjung itu ketika mentaati norma baru ini protokol COVID saya kira itu yang dibesankan oleh Ibu Menteri dan Bapak Presiden jadi kita tidak gegabah kita harus sangat berhati-hati tapi cermat dan continuous monitoring yang menjadi kunci untuk keputusan di Jakarta dari 29 site tadi yang pertama terima kasih bagi para penanya baik terima kasih Pak Wiratno atas jawaban-jawabannya kita digarisbawahi tadi tentunya bahwa dengan pembukaan pra pra pembukaan wisata alam ini perlu kehati-hatian dan tentunya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah digariskan ataupun diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan dan seperti tadi Bapak sampaikan untuk tahapan awal itu maksimal 10% baik terima kasih banyak Pak Wiratno Pak Dirjen atas paparan yang sangat menarik Bapak dan Ibu yang saya hormati sebelum kita masuk ke acara selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk foto bersama bagi yang berkenan silahkan untuk mengaktifkan videonya bagi yang tidak berkenan tidak apa-apa menonaktifkan videonya mohon bantuan kepada Humas untuk mengambil gambar kita semua silahkan baik baik Bapak Ibu saya berikan aba-aba untuk yang bisa membuka share-nya eh share screen yang fotonya satu dua tiga ya baik sudah Bu Sofi saya kembalikan ke Bu Sofi terima kasih baik terima kasih Pak Firman baik Bapak dan Ibu yang saya hormati beserta webinar kali ini kita akan memasuki paparan pada sesi kedua yang akan disampaikan oleh ketiga panelist ketiga narasumber secara panel paparan pertama akan disampaikan oleh Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat Banten Insinyur Diki Yuwana Radi dengan judul dampak pandemi COVID-19 terhadap pengusahaan jasa wisata alam di Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten untuk CV Pak Diki kurikulum kita Pak Diki mungkin nanti akan disampaikan secara langsung oleh Pak Diki pada saat paparan waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Bu Sofi Atid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pak Dirjen KSDAE Pak Insinyur Diratno MSC salam kenal Bapak nama saya Diki kemudian yang saya hormati Ibu Yoce Pak Hikmat juga semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar prospek wisata alam memasuki era new normal ini pada kesempatan yang berbagai ini sebelumnya saya ingin menyampaikan nama saya Diki saya sekarang menjadi Tadi Frek dari Perhutani Jawa Barat dan Banten kemudian saya Sarjana Kehutanan dari IPB satu angkatan dan Ibu Yoce mungkin kembali ke slide ke awal jadi pada hari ini saya ingin mencoba menyampaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap pemusahaan jasa wisatalam di Perhutani Jawa Barat dan Banten lanjut kami ada satu hal yang membuat kami bersemangat bahwa di Jawa Barat ini keindahan persona begitu luar biasa sehingga ada yang menjeluki Jawa Barat ini sebagai Paris Panjava kemudian sekarang ada kecenderungan gaya hidup kembali ke alam atau back nature yang begitu tinggi kemudian Jawa Barat ini aksesibilitas sekarang ini mudah dijangkau ya baik dari ibu kota maupun dari kota-kota yang lainnya serta support dari pemerintah daerah yang luar biasa sehingga ini merupakan modal yang luar biasa bagi kami di Perhutani Jawa Barat untuk menjadikan wisata alam sebagai bisnis unggulan latar belakang ini lanjut selanjutnya lalu dengan latar belakang ini kami mencoba membuat di RKAP ya rencana kerja kerjaan perusahaan 2020 ini dengan mengalihkan yang selama ini dari core business ini dari kayu mulai tahun 2020 ini kami geser dari target pendapatan 715 ini hampir 70 persennya kami bertumpuk kepada non-kayu dan kemudian untuk wisata untuk tahun 2020 ini target kami 167 miliar atau sekitar 23 persen ya dari pendapatan yang di rencanakan pada tahun 2020 ini namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini terjadi pergeseran ya pergeseran strategi dalam kami mencapai target pendapatan karena kenapa dengan COVID-19 ini otomatis melumpuhkan kegiatan yang khususnya dimana memancing kerumahan masa atau banyak orang dan ini adalah kegiatan wisata padahal ini adalah harapan kami pada tahun ini dan ke depan agar Jawa Barat dan Banten ini tidak hanya mengenalkan dari kebangan kayu namun ini tentunya membuat tantangan bagi kami bagaimana dengan kondisi yang terbatas kreativitas ini aktivitas tidak melupuhkan kami mencoba membuat hal-hal yang baru strategi baru untuk tetap agar kegiatan wisata ini tetap berjalan lanjut dengan dengan adanya COVID-19 otomatis ini mulai pada bulan Maret ini kami menutup sementara lokasi-lokasi wisata tempat kami mulai dari Banten sampai ke paling timur yaitu daerah Ciamis dan akibatnya kunjungan yang ada di tempat kami otomatis turun bahkan berhenti namun kondisi ini kami gunakan untuk kegiatan maintenance dan penyusunan strategi promosi artinya aktivitas kami secara internal tetap berjalan sekalipun memang tidak ada kunjungan selama PSBB ini diterapkan kemudian kami juga mengakui bahwa dengan adanya COVID-19 ini menjadi daya beli masyarakat berkurang selain minat berkunjung juga tidak ada selain juga reklokasi dan membolehkan namun hal yang membuat kami khawatir banyak juga mitra kami yang menjadi pendukung juga dalam kegiatan wisata dalam bentuk penjualan supernir kemudian juga makanan-makanan kemudian juga angkutan dimana dalam kegiatan yang kami berhenti masyarakat atau LNBH ini otomatis berhenti tidak ada kegiatan kemudian lanjut lanjut lagi nah ini perbandingan Bapak-Ibu sekalian kalau kita bandingkan jumlah pengunjung pendapatan 2019 dan 2020 ini terjadi penurunan sebesar 54% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu lanjut ini jumlah pengunjung juga sama ini ya pada bulan Januari sampai dengan Mei pada tahun 2019 yang berkunjung ini luar biasa yaitu 1.300.000 jumlah pengunjung sementara Januari Mei 2020 ini ini hanya 613.000 ini tentunya menurun sekali dibandingkan dengan tahun yang lalu lanjut lalu pada hari Jumat kemarin kebetulan kami mengikuti rapat ya dengan Kementerian di mana di sana kami terlaku-pelaku ya penyedia ini ada kebijakan pemerintah yaitu untuk membuka secara bertahap dan memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dirjen ini kita juga harus termat ya jangan sampai nanti pembukaan ini juga menambah jumlah ya artinya yang kena COVID-19 untuk skala prioritas ini kami membuka secara terbatas lokasi wisata yang masuk zona kuning dan hijau dan jumlah juga dibatasi hanya 10 sampai 20 persen kemudian alasannya alasannya kenapa ini memang harus dibuka secara bertahap sebelumnya selain sebelumnya Bu maaf sebelumnya sebelumnya yang pertama bahwa kebutuhan masyarakat sebelumnya yang tadi Bu maaf operator lanjut 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 nah ini ada beberapa pertimbangan kenapa sebelumnya Doko loncat-loncat ini ya selainnya halo sebelumnya Pak Firman Pak Jayan yang sebelumnya Pak ini coba dipertahankan dulu ini ya ini nah ini coba coba ini yang ini ya nah ini beberapa pertimbangan dan ini juga hasil paparan rapat terminasi ada beberapa pertimbangan yang kenapa lokasi wisata ini secara bertahap ini dibuka yang pertama dah masyarakat untuk membuka dari kebinungan dan pos selama 3 bulan ini dengan WFH ini kondisi memang agak berbeda ya jadi betul tadi oleh Pak Dirjen kalau misalkan hanya mengenalkan virtual ini kurang-kurang abdol ya kita harus langsung bersentuhan ya ini untuk mencoba mengurangi kepenatan secara psikologis ya kemudian ekonomi masyarakat tentunya dengan penutupan objek-objek wisata ini juga sangat berpengaruh kepada masyarakat desa yang selama ini menjadi pendukung dan penyopot kerjasama kami di lapangan ya terdapat di mana di sana ada terdapat desa-desa wisata yang kerjasamanya dengan kami nah dengan adanya PSBB ini otomatis tidak ada kegiatan di sana dan ini sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata nah kemudian juga di dunia usaha ini juga khususnya untuk mitra-mitra kami yang selama ini kerjasama untuk mendukung kegiatan ini praktis berhenti kegiatan ya tidak ada kegiatan wisata sehingga beberapa hotel ya kemudian juga beberapa tempat untuk kuliner juga ini berhenti ya sehingga kami kemarin mendapat perintah dari hasil rapat tersebut untuk secara bertahap membuka objek-objek wisata yang ada di tempat kami lalu bagaimana persiapan yang akan kami lakukan di saat kami mencoba membuka objek-objek wisata secara bertahap ini lanjut yang pertama adalah kesiapan SDM di tempat kami kemudian sarana dan prasarana kemudian juga kami menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pendenggulan COVID lalu kami juga bekerjasama dengan pemerintah daerah ya karena tetap kami juga akan mengikuti regulasi dari pemerintah daerah di mana objek-objek wisata serbuk berada ya kemudian kami juga mencoba menerapkan beberapa kebijakan seperti relaksi pajak dan restriksi daerah ya lalu akses dan akumunia wisata ya kami juga bersama dengan Kemenhub dan Kemenpar lalu mendorong kawasan korsifrasi sebagai kawasan ekosifrasi kata unggulan ini adalah program dari pemerintah dari tendang lanjut yang kemarin dilakukan lalu kegiatan yang ada di tempat kami kami mencoba membatasi ya dan menjadwalkan jumlah pengunjung yang ada artinya first in first out awalnya memang kami agak sedikit pesimis tapi sekarang Alhamdulillah bahwa kesadaran masyarakat sudah meningkat ya dan mereka tertib ya sehingga di saat uji coba ini kami mencoba membatasi ini direpon pengunjung yang ada di tempat kami lalu kami juga membatasi kapasitas atraksi wisata ya dimana kami membuka atraksi yang sifatnya outdoor yang terbuka ya lalu kami juga menyiapkan fasilitas yang ada di tempat kami ya mulai dari sanitasi ya hand sanitizer kemudian masker dan lain-lain dan juga informasi yang kami sampaikan kepada jumlah para pengunjung di tempat kami lanjut nah kemudian kami juga sama ya menyampaikan surat-surat kepada beberapa satuan kerja yang khususnya lanjut 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 nah ini ya syarpray yang kami persiapkan dalam uji coba pembukaan ya beberapa chamber desentikan kami siapkan juga ya kemudian masker termogan dan ini menjadi kewajiban bagi petugas kami di lapangan ya kemudian juga hand sanitizer sampai kepada intusi kerja ya new normal di tempat-tempat wisata yang ada di tempat kami lalu lanjut sama ini ya kemudian juga kami membuat video ya portakuler kesehatan wisata dan di upload di beberapa media sosial ya lalu kami juga membentuk COVID Ranger wisata perhutani ya terutama kawasan-kawasan wisata atau objek wisata unggulan ya ini yang ada di tempat kami lanjut lalu kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kami tetap artinya mengikuti peraturan pemerintah kapan saatnya dibuka nanti juga kapan sifatnya yang uji coba ya tetap kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah lanjut oke lanjut lagi lanjut nah kemudian ini juga sapra media visual ya yang kami pasang di tempat-tempat objek wisata kami ya ini untuk mengingatkan para pengunjung ya dan alhamdulillah ini juga sangat membantu dan adanya terjadi perubahan perilaku dari para pengunjung yang sekarang ini menuju dan terbiasa untuk berperlaku hidup sehat ya dan sapra yang kami gunakan juga ini selalu terpakai ya dan makin tertib para pengunjung yang ada di tempat kami lanjut kemudian metode pembayaran juga ya dalam rangka pencegahan menularnya COVID-19 kami di beberapa objek wisata sudah melakukan dengan sistem pembayaran cashless ya bekerja sama dengan bank mandiri artinya tidak terjadi transaksi ya secara langsung di tempat-tempat wisata tapi ini bisa dilakukan ya dengan sistem cashless yaitu ada kartunya ya yang bisa dipakai oleh para pengunjung dan ini dipasilitasi oleh bank mandiri kemudian bisa juga nanti beberapa pengunjung ya ini bisa langsung ya membeli untuk tiket-tiket yang secara online bisa dilakukan di beberapa objek wisata di tempat kami lanjut ini kemarin kami juga sudah melakukan simulasi Pak Dirjen di Kawah Putih ya ini dengan pemerintah dari satu tempat dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan simulasi ini bisa mengawal kegiatan wisata ini secara tertib dan tidak menyalahi persudara yang sudah ditetapkan ya untuk protokol kesehatan khususnya di objek wisata-wisata di tempat kami lanjut kemudian ada beberapa tahap yang kami lakukan ya yang pertama ini tahap satu pemulihan pertama adalah patuh kampanye berseka ya bagi pengusaha pengunjung dan mitra wisata kemudian juga untuk domestic tourism ini wisata harian hanya untuk wisatawan asal jabar atau yang memiliki surat izin kemudian gurilap yaitu utamakan wisata outdoor gunung rimba laut pantai dan sungai nah kemudian juga kuliner berprotokol matang tertutup masker sarung tangan dan sanitasi dapur karyawan dan di area makan ya kami tidak menyediakan makan yang perasmanan ya ini dibatasi ya untuk di tempat-tempat objek wisata tempat kami nah kemudian juga memang kemarin sempat kami juga melakukan wisata kreatif yaitu virtual tour dan virtual drone ya sensasi terbang dan juga streaming video edukasi youtube channel ini di tahap pertama yaitu di tahap pemulihan kemudian lanjut nah kemudian tahap kedua yaitu tahap normal ya dimana wisata harian dibuka untuk domestik dan mancanegara kemudian kami juga akan melakukan promo di media sosial ya di instagram endos telegram kemudian kami juga akan melakukan pameran yaitu pameran produk di dalam dan di luar negeri kemudian juga event nah event sebenarnya kemarin sudah dilakukan ya yang oleh mitra kami di orchid itu ada event lalapes tapi karena sekarang ada covid ini berhenti mudah-mudahan menjelang akhir tahun nanti kalau sudah memasuki masa yang normal tahap kedua ini ini akan dilakukan kembali ya akan dibuka kembali namun kami tetap akan berkoneksi dengan pemerintah daerah kemudian lanjut nah kemudian ini strategi pemasaran yang akan apa yang sudah dan akan dilakukan di tempat kami dan kami juga akan melakukan promo tematik potongan harga khusus untuk tenaga kesehatan ya kami berempati dan bersempati pada saudara-saudara kita yang selama ini menangani covid-19 sehingga kami akan memberikan promosi apa potongan harga khusus kepada saudara-saudara kita yang khusus berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini kami sudah sampaikan dan alhamdulillah ini sudah ada respon dari beberapa saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan lanjut nah ini juga sama kami juga melakukan strategi pemasaran mandiri selama pandemi covid-19 kemudian lanjut nah ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Permurutani di Frek Jawa Barat dan Banten ini mengelola 187 lokasi yang dikelola oleh Kesatuan Pembukaan Hutan kemudian yang dikelola oleh Kesatuan Bisnis Mandiri ada 9 lokasi wisata sehingga total ini 196 lokasi wisata dan ini dibagi 3 klaster yaitu klaster Bogor ada 36 lokasi dan Bogor ini belum kami buka Pak di sana ya Bapak Ibu sekalian karena kebijakan pemerintah Kepuatan Bogor yang belum membuka untuk lokasi lokasi wisata sehingga untuk Bogor ini sementara kami tutup dulu kemudian klaster Periangan Timur ini sudah mulai ada khususnya di Galunggung ini terbatas dan klaster Bandung ini ada 100 lokasi dan kemarin kami coba di Kawah Putih ini mulai kami coba untuk kita buka sudah satu minggu ini dan Alhamdulillah kondisi masih terkendali lanjut ini lanjut lagi ini Bapak Ibu sekalian wisata-wisata alam yang ada di tempat kami mulai dari Cikole kemudian juga sampai ke Ciwide ini ada wisata-wisata unggulan ini ada Kawah Putih kemudian Patuha kemudian lanjut ini Rancau Pas dan ini juga sudah banyak yang nanyakan beberapa pengunjung kapan kira-kira bisa dibuka dan ini sudah kita buka secara bertahap lanjut saya kira demikian Bu Sophie yang kami sampaikan terima kasih baik terima kasih Pak Diki Pak Keditek Perhutani Jawa Barat dan Banten Bapak dan Ibu tahan dulu ke penasarannya bahwa apa keingin tahuannya keingin tahuannya terhadap bagaimana kondisi wisata alam pada era new normal ini silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dimasukkan ke dalam chatroom disampaikan di dalam chatroom kemudian saya sampaikan juga bahwa daftar hadir dan daftar materi bisa diunduh nanti akan disampaikan oleh humas di chatroom untuk selanjutnya ini dilanjutkan dengan paparan yang kedua oleh Dr. Yocil Yustiana dengan judul nilai manfaat wisata alam di era new normal sambil menunggu Biyocil untuk mempersiapkan slide-nya saya bacakan CV beliau riwayat pendidikan S1 di manajemen hutan valutan IPB ini satu angkatan dengan Pak Diki tadi ya disampaikan kemudian S2 dan S3 di ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran beliau selama ini berkecibung dalam riset-riset yang terkait dengan valuasi ekonomi biasa ekosistem daya serap dan simpanan karbon di ruang terbuka hijau berdasarkan cost of fitness kemudian juga melakukan riset di identifikasi potensi dan analisis daya dukung taman wisata alam kemudian potensi dan strategi pemasaran ekowisata mangrove serta manajemen strategi dalam pengembangan kawasan wisata model mass tourism yang berkelanjutan penghargaan yang pernah beliau peroleh sebagai dosen berprestasi dalam bidang karya inovasi pada tahun 2018 di ITB dan bidang keahlian beliau di ekonomi sumber daya alam dan valuasi ekonomi baik Bapak dan Ibu peserta webinar berikut kami persilahkan Bu Dr. Yostiana untuk menyampaikan paparannya Mangga kita lakukan dengan pola-pola pertanian berkelanjutan berikutnya Mangga Bu Yostia waktu dan sempat kami persilahkan Mohon maaf Bu Yostia bisa memonitor Bu Yostia Bu Yostia Mikrofonnya hidupkan Bu Bu Yostia masih di-unmute di-unmute Bu di-unmute Bu Bu Yostia mikrofonnya masih di-unmute Bu Mohon maaf Baik Sudah 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 terlihat Sudah slide-nya sudah ada tinggal di-slice Oke Oke sebentar Khusus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Dirjen KSDHE juga teman saya nih Pak Kadipret terima kasih kemudian Bapak Ibu yang lain juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang nilai manfaat wisata alam di era new normal Hal ini menjadi menjadi pertimbangan untuk disampaikan karena wisata alam ini juga salah satu yang menjadi apa pemberi kontribusi cukup besar ke dalam depisan negara Indonesia itu sendiri ya sehingga wajib untuk diangkat karena dan yang kena dampak dari wisata alam ini pada saat new normal ini pun cukup cukup anjlok begitu sehingga perlu antisipasi yang 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 lebih mumpuni untuk untuk kembali berkembangnya misalnya wisata alam ini sebelumnya ingin saya kemukakan bahwa di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri tahun 2020 bahwa untuk year of yearnya sendiri itu 2,97% terjadi penurunan biasanya itu di atas atau 4,5 atau 5 gitu dan untuk kuartal-kuartalnya itu minus gitu ya meskipun itu dibanding dengan negara lain bahwa untuk untuk pertumbuhan ekonomi ini bahwa untuk dengan dibanding dengan Jepang kalau lihat dari year of yearnya Indonesia masih cukup lumayan apalagi kalau dibandingkan dengan Cina nah untuk sektor penggerak sisi produksi dari dari pertumbuhan ekonomi ini di Indonesia di Indonesia kenapa masih cukup bagus dibanding dengan negara lain itu lebih karena digerakkan oleh jasa keuangan dan asuransi kemudian informasi dan komunikasi jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini tiga sektor penggerak yang yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup bagus gitu dan mungkin yang paling jelek untuk akibat COVID ini untuk sektor ekonomi itu untuk secara nasional dialami oleh sektor pertanian kemudian pertambangan tapi mungkin ini ada kabar baik untuk Jawa Barat bahwa meskipun secara nasional pertanian dan wisata cukup amruk tapi kalau untuk di Jawa Barat sendiri bahwa malah pertanian dan wisata akan menjadi sektor unggulan kalau kemarin ikut webinar dengan Pak Gubernur karena dia yang cukup yang cukup kuat di dalam menerima dampak atau COVID ini penurunannya relatif rendah nah dengan tema pembangunan yang diusung bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi dimana di dalamnya pemerintah Indonesia pun akan fokus salah satunya kepada industri pariwisata nah ini kalau menurut saya ini momentum ya momentum untuk sektor pariwisata terutama wisata yang berbasis alam apalagi di lahan konservasi bahwa tadi seperti yang dikemukakan baik oleh Pak Dirjen juga oleh Pak Kadipret bahwa ini dalam raka bebenah ya bebenah bebenah untuk adinya bersifat bersifat mas turism misalnya menjadi yang mendekati ekowisata karena pariwisata Indonesia ini di dalam segi pertumbuhan menurut World Trade Tourism Council ini ini peringkat sembilan di dunia kemudian di Asia sendiri dia menduduki peringkat ketiga dan untuk Asia Tenggara itu peringkat satu dan untuk indeks daya saingnya menurut World Economy Forum ini dari tahun 2015 itu naik ke 2017 itu 8 peringkat itu menjadi 42 dan ini menjadi modal dasar pemerintah kenapa misalnya fokus di dalam pemulihan ekonomi ini salah satu sekturnya adalah pariwisata dan khusus untuk wisata alam seperti saya di awal dikemukakan bahwa ini masanya berbenah dari mas turism tadi untuk mendekati ekowisata karena mungkin ini Pak Dirjen pada saat saya kebetulan saya mengajar ekowisata berkelanjutan mahasiswa saya nanya Indonesia punya kelawasan wisata yang karakternya itu ekowisata enggak katanya gitu nah ini juga karena banyak aspek yang harus dikembangkan di dalam ekowisata wisata yang berkarakter ekowisata nah bebenah sendiri baik tadi mungkin yang dikemukakan oleh Pak Kadipre gitu ya lebih banyak keatraksi dan produk wisata yang mungkin normal untuk mungkin apa bukan normal ya mungkin bisa dilakukan pada saat new normal gitu dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang dipersyaratkan dari sektor kesehatan itu tapi yang ingin saya soroti di dalam paparan ini mungkin lebih ke teori atau masukannya bukan hanya kepada bagaimana atraksi dan produk wisata ini harus diberlangsungkan mungkin itu nantilah hanya teman saya Pak Hikmat untuk atraksi itu seperti apa yang kira-kira cocok untuk dikembangkan di wisat new normal tetapi saya lebih menyeroti kepada bagaimana menentukan nilai wisata alam ini karena dengan dan sorry ini kalau mengacu kepada apa yang kanton paparkan di dalam new normal ini bahwa untuk memetakan prospek tentang pengembangan atau pengusahaan suatu usaha bahwa emang pertama kita melakukan evaluasi apa yang harus kita perbaiki kemudian juga kita melakukan ini ketutup ini ya antisipasi ya antisipasi sudah banyak dilakukan dari segi teknis di lapangan ini oleh para pelaku di lapangan apa yang harus diantisipasi untuk menghadapi new normal ini dan adaptasi ini menjadi bagian strategi untuk agar misalnya kita bisa bertahan karena benar kata Pak dirjen bahwa the winner di dalam suatu terjadinya musibah atau wabah ini ya orang-orang yang siap beradaptasi begitu dan inovasi merupakan unsur penunjang di dalam bagaimana di dalam adaptasi ini keberlangsungan semua yang kita programkan itu bisa berlangsung inovasi ini merupakan kunci kesuksesan juga salah satu kunci kesuksesan dimana keberlangsungan jenis usaha bisa dijalankan nah mengacu kepada apa itu nilai begitu ya itu nilai ini yang yang ingin saya soroti karena mungkin selama ini kalau merujuk kepada sifat ekonomi bahwa suatu barang yang tidak ada nilai substitusinya itu biasanya nilainya tinggi nah wisata alam biasanya dia punya karakteristik punya view atau punya potensi yang meskipun namanya misalnya lokasinya pantai tapi dia punya karakteristik yang cukup berbeda dengan tempat yang lain sehingga seharusnya dibanding dengan wisata buatan wisata alam itu seharusnya punya nilai lebih gitu ya tapi mengapa misalnya dari segi nilai kemudian tiket itu relatif murah kalau dibandingkan dengan wisata yang buatan ini mengacu kepada kita tahu wisata alam itu memanfaatkan jasa ekosistem jasa ekosistem ini menyediakan berbagai macam jasa yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan manusia ini sangat tergantung kepada jasa ekosistem itu sendiri nah bagaimana misalnya kesejahteraan manusia yang ditopang oleh jasa ekosistem ini bisa bertransaksi begitu ya bisa melakukan suatu interaksi yang nilainya pun mumpuni gitu ya jangan sampai terjadi under value seperti yang terjadi saat ini untuk objek wisata alam misalnya kenapa dinilai relatif rendah dibanding dengan wisata-wisata buatan lainnya ini kalau misalnya seperti yang kita pahami bahwa paradigma nilai ini menurut milenium assessment itu itu lebih atau misalnya dikenal dengan antropocentris atau konsep utilitarian ini yang tergantung kepada bagaimana prinsip-prinsip preferensi kepuasan manusia di dalam memenuhi kepuasannya atau kesejahteraannya jadi ini nilai dari persepsi manusia seperti yang didefinisikan bahwa nilai itu sendiri merupakan persepsi manusia tentang makna suatu objek bagi orang tertentu dan pada waktu tertentu dan persepsi itu sangat dipengaruhi oleh norma-norma norma-norma kehidupan yang melakukannya pada manusia itu sendiri kemudian bagaimana latar belakang dan secara individu atau masyarakat yang menilainya jadi disini perlu ada sinkronisasi bagaimana menilai suatu objek dengan dengan konsep kesejahteraan mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya sudah mengemukakan ini atraksinya ini produknya tapi apakah itu sudah menggambarkan dari nilai objek wisata alam yang sebenarnya dari wisata alam itu sendiri fungsi ekosistem di dalam memberikan manfaat terhadap manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya biasa yang disampaikannya itu adalah jasa biasa disebut dengan jasa ekosistem dan manusia melihat dari jasa ekosistem yang diterima oleh atau dimanfaatkan oleh manusia itu manfaat karena manfaat itu dari sisi manfaat yang diperoleh oleh manusia di dalam menikmati jasa ekosistem itu sendiri jadi sebenarnya hanya sudut pandang saja ini dari ekosistem jasa ekosistem itu melihat sebagai jasa sementara dari manusia itu manfaat apa yang bisa diperoleh dari jasa tersebut kadang yang menjadi masalah ada jasa ekosistem yang secara jasanya itu tidak tidak begitu dibutuhkan atau mungkin sedikit sekali dibutuhkan oleh manusia di dalam peningkatan kesejahteranya atau karena persepsi manusia yang belum holistik tentang jasa ekosistem itu sehingga nilainya relatif rendah dia melihat dari jasa itu sehingga muncul pengelolaan atau manajemen yang kurang bijaksana di dalam bagaimana kita memanfaatkan jasa ekosistem tersebut nah di dalam menentukan nilai ini yang dikenal atau yang mungkin ada ada yang terjadi saat ini di dalam menentukan nilai dari sumber daya alam ada tiga pendekatan yang ada yaitu market value atau misalnya itu nilai pasar ini adalah suatu nilai yang paling efisien dan efektif begitu ya karena alokasi sumber daya di dalam terjadinya transaksi antara manusia dengan jasa ekosistem itu sendiri teralokasi dengan efisien kemudian harga yang terbentuk pun itu lebih mendekati kepada misalnya nilai atau jasa dari ekosistem itu sendiri nah ini yang yang sebenarnya ingin-ingin kita sosialisasikan di dalam Bapak Ibu menilai jasa wisata alam saya itu nilainya berapa sehingga di dalam manajemennya seperti ini sehingga produk wisatanya nanti apa begitu ya yang bisa memberikan nilai manfaat buat penerima manfaat dalam hal ini manusia tetapi kelestarian sumber daya itu sendiri bisa terjaga begitu nah ini karena misalnya seperti tadi bahwa nilai yang kita anut itu lebih cenderung kepada pendekatannya ke nilai artoposentris dan ini di 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 dalam kegiatan ekonomi sehingga nilai 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 ekonomi yang yang dijadikan satu satu tolok ukur untuk menyamakan persepsi dari sisi jasa ekosistem dan manusia kesejahteraan manusia di dalam menilai jasa ekosistem ini nah market value nah kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi maka konsep-konsep ekonomi itu yang harus di 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 begitu begitu ya bahwa untuk menilai jasa ekosistem ini misalnya supply demandnya harus jelas begitu ya nah ini di dalam pendekatan market value ini ini mendekati ke sana ini yang yang menyebabkan kenapa di dalam penilaian jasa ekosistem orang menjadi tidak tidak kalau kita bisa sudah bisa menentukan nilai suatu sumber daya dengan pendekatan ekonomi yang lebih yang lebih apa yang lebih mendekati kepada konsep-konsep yang berlaku kemampuan atau kepercayaan investor atau mitra di dalam mengusahakan secara bersama-sama ekosistem atau jasa ekosistem ini pun menjadi lebih menarik begitu ya dan ini informasi tambahan dari sisi pengelola bahwa punya kepedean di dalam bargaining position bargaining position bahwa oke saya bermitra dengan pihak tertentu nilai kami segini sehingga kalaupun bermitra investasi sharingnya seperti apa nah ini menjadi menjadi sesuatu yang selama ini mungkin sudah dilakukan tetapi dasar secara teoritis untuk tadi menjaga sustainability dan sebagainya belum sepenuhnya dilakukan nah selain nilai market yang merupakan nilai rujukan yang memenuhi syarat untuk pendekatan ke ekonomi di dalam penilaian pun banyak dilakukan melalui pendekatan kegunaan dan ini paradok kalau pendekatannya melalui value in use karena ada paradok berlian dan air begitu ya secara manfaat air lebih bermanfaat tetapi berlian kurang bermanfaat tapi kenapa berlian lebih mahal nah ini juga salah satu kendala bagaimana kita menilai suatu sumber daya alam kalau pendekatannya kekegunaan ada juga pendekatan penilaian itu melalui social value begitu ya dan ini benar-benar market failure ini pasar tidak bisa menerjemahkan transaksi antara jasa ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat biasanya ditentukan dalam peraturan atau undang-undang bahwa nilai misalnya nilai kerak ini sekian nilai ini itu hanya aturan tidak tanpa melalui proses transaksi ini kurang kalau dari sisi efisiensi itu kurang efisiensi dalam alokasi dan ini tidak menggambarkan kelangkaan dari sumber daya itu sendiri karena kalau kalau dengan adanya pendekatan market value kelangkaan sumber daya karena sumber daya itu akan tercerminkan langkah biasanya nilainya tinggi nah kalau dengan pendekatan social value itu agak sulit karena sudah ditentukan nilainya apakah misalnya sumber daya ini langka atau misalnya sudah punah itu tidak terdeteksi begitu nah seperti yang saya gambarkan bahwa wisata alam itu sendiri di dalam penentuan nilai secara keseluruhan secara ekonomi sudah bisa dilakukan secara pendekatan ekonomi dengan menghitung bagaimana baik dari sisi supply side maupun demand side dari sisi supply side kita lebih melihat bagaimana potensi yang bisa digali dari sumber daya ini begitu banyak potensi yang bisa digali dari jasa ekosistem ini kalau misalnya wisata alam apa saja sih yang bisa dijadikan digali untuk menjadi objek wisata tapi harus diingat bahwa mungkin dari setiap potensi yang ada dari setiap fungsi ekosistem yang ada itu ada yang bersifat saling meniadakan atau saling mendukung begitu nah untuk melihat apa yang kita gali dari potensi jasa ekosistem tersebut maka kita bisa menggunakan critical sorry critical strategy management ini untuk melihat potensi yang bisa dikimbanginnya seperti apa jadi tidak berdasarkan oke lah ini kayaknya menarik kita kembangin oke lah ini menarik jadi ada ada caranya untuk menentukan itu sehingga saling mendiadakan diantara semua fungsi ekosistem dalam suatu ekosistem lingkungan itu atau jasa wisata itu bisa teridentifikasi dengan baik sehingga produk atau atrasi wisata yang dikembangkan pun tidak membuat si ekosistem ini menjadi rusak begitu nah selain penggalian dari supply side itu penggali segala macam potensi yang bisa dikembangkan juga konsep daya dukung dan daya tampungnya pun harus di harus di informasikan karena ini ini bargaining yang cukup apa cukup mendukung begitu ya kalau saya melihat dengan adanya wabah ini justru memberikan instrumen tambahan untuk berbenah tadi yang tadinya oke lah yang penting ada pengunjung harga sekian dan sebagainya tetapi kita sekarang dari mas turism ke ekowisata mudah-mudahan bisa terwujud itu mudah-mudahan bisa gitu yang tadinya kita hanya himbauan susah juga untuk mencegah masyarakat untuk berkunjung secara masa kemudian dengan pendekatan hukum juga mungkin sulit juga diinikan ya dengan ekonomi sebenarnya bisa juga kalau hanya ekonomi dengan meningkatkan harga tiket misalnya sehingga pengunjungnya jangan terlalu banyak sehingga kelestariannya terjaga tetapi misalnya dengan adanya isu wabah ini malah menambah instrumen buat pengelola untuk selain kita menerima dan menentukan nilai yang sesuai dengan nilai jasa ekosistem itu sendiri juga menjaga kelestarian ekosistem yang kita kelola nah ini kaedah-kaedah di dalam pengusahaan suatu jasa ekosistem seperti ekoefisiensi ekoefektivitas kemudian cradle to cradle jerewes harus mulai di dijalankan di dalam pengelolaan ini jadi banyak contoh ekowisata atau objek wisata yang dikelola secara wisata tapi nilainya juga cukup tinggi sementara kalau untuk dari sisi demand side kita kita tahu bahwa dari sisi demand side kita mengacu kepada kepada bagaimana konsumen ini menghargai objek wisata maka konsep yang dianud adalah atau yang dikeningkan adalah willingness to pay jadi bagaimana korbanan-korbanan yang bisa diberikan oleh seorang pengunjung di dalam menikmati suatu objek wisata ini ada banyak informasi yang dari apabila kita mengukur dengan berapa willingness to pay yang bisa dikeluarkan oleh pengunjung ini misalnya apa kita tahu surplus konsumennya kita tahu berapa willingness to pay perbedaan surplus konsumen dan willingness to pay itu sendiri bisa membantu pengelola di dalam mengatur kira-kira tiket wisata ini masih harus bisa dinaikin atau tidak begitu kalau surplus konsumen yang masih lebih tinggi dibanding dengan apa yang dibayarkan oleh konsumen atau pengunjung maka kita bisa bermain di situ mungkin itu yang demand side-nya seperti itu jadi kadang-kadang kita gini di dalam mengelola satu objek wisata kita tak tahu potensi secara supply side-nya berapa nilainya tetapi pada saat dihadapan daya belinya sekian begitu nah itu kita suka lebih condong kepada daya beli dan sebagainya nah ini adanya informasi supply side demand side kita bisa berbarganing lebih bijaksana lagi nah ini konsep bagaimana mengukur demand side supply side sudah sudah diterapkan begitu ya ini kita menilai wisata bahari di pulau tunda serang untuk supply side-nya kita sampai menghitung berapa kecepatan arus kedalaman terumbu juga tutupan karang keras dan sebagainya dari sini muncul indeks kelayakan atau kesesuaian wisata ini layak dikembangkan apa tidak begitu ini kategorinya yang mana kategori baik kategori menengah yang harus ada perlakuan lebih dulu atau kategori buruk untuk dikembangkan kemudian dari segi daya dukungnya kita bisa tahu kira-kira jumlah optimal yang bisa ditampung berapa karena daya dukung itu sendiri kita bisa menghitung dari daya dukung misalnya ke daya dukung real ya atau daya dukung kawasan kemudian daya dukung real dan daya dukung efektif dan itu jumlahnya bisa berbeda nah untuk dari sisi demand side untuk memperkirakan berapa sih dari sisi sudut pandang konsumen memandang objek wisata ini dan ini yang tadi saya katakan bagaimana kita bisa bermain untuk mengatur berapa harga tiket atau apa yang bisa kita kembangkan lagi dari semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsumen mana yang mau dikembangkan mana mungkin yang perlu ditaikan sehingga dari segi penghasilan oleh pengelola itu bisa dilihat begitu ya kemudian ini juga pernah dilakukan di wisata alam telaga warna nah ini kita karena telaga warna itu sesudah diorientasi bahwa dari sisi supply side itu objek yang siap dikembangkan itu adalah objek pemempatan airnya telaganya kita menghitung infiltrasi total dari telaga warna ini bahwa per tahunnya itu bisa bisa menampung atau bisa tersedia hampir 226.150 meter kubik per tahun sehingga atraksi atau model atau produk wisata apa yang bisa dikembangkan dengan ketersediaan air sebanyak ini kemudian ini daya dukung mohon maaf waktunya sebenarnya daya dukung fisiknya kalau hanya kawasan hampir 2 ribu tetapi kalau sudah sampai daya dukung efektif ini hanya 64 orang per hari yang bisa ditampung dan secara nilai manfaat ekonominya cukup tinggi juga nah ini juga pernah dilakukan di Mangrob Karangsong ini sebagai salah satu contoh atau perwakilan dari wisata Mangrob begitu ya dan ini untuk layak dikembangkan secara nilai manfaat dan strategi marketingnya seperti apa dan mungkin ini juga kami sudah melakukan penilaian juga untuk di Komodo Pak Dirjen kalau Pak Dirjen masih berkenan ada dan ini karena di sana itu isu yang paling menonjol selain nilai dari Taman Nasional adalah ketimpangan ekonomi antara para pelaku usahanya ya modal tinggi modal menengah dan modal yang rendah ini sampai 0,5 kita hitung generasionya sehingga ada perlakuan-perlakuan bagaimana memultiplier efek dari kegiatan wisata ini terhadap pendapatan ini dan multiplier efek dari setiap penambahan ini sangat terasakan bagi mereka-mereka yang kena multiplier efek tipe 2 atau yang yang modal yang diusahakan untuk usahanya itu sangat relatif kecil mungkin itu nanti mungkin kita berkembang di diskusi maaf kelebihan waktunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Yosya atas paparannya mohon maaf Bapak dan Ibu mungkin ini waktunya agak terbatas jadi mungkin ada perpanjangan waktu mungkin sekitar 10 menit dari siang sudah dijadwalkan kita akan lanjut ke panelis berikutnya narasumber yang ketiga kepada Bapak Dr. Hikmat Randam dengan judul Prospect Healing Forest di era New Normal saya akan bacakan CV beliau riwayat pendidikan S1 di manajemen hutan IPB S2 dan S3 juga ternyata ketiga-tiganya di IPB di Watershed Management S2 dan S3 di Natural Resource Management riwayat pengajaran beliau mengajar di Remote Sensing GIS Kehutanan kemudian pengelolaan tentang alam terpadu pengelolaan jasa ekosistem manajemen kawasan konservasi survei dan pemetaan dan analisis pemodelan spasial biodiversitas bidang keanlian Pak Hikmat ini ke pengelolaan das dan hidrologi kemudian juga pengelolaan tentang alam terpadu dan juga banyak bergerak di GIS ini ya dan kebetulan Pak Hikmat ini juga sebagai founder dari IMC Indonesian Mapping Community baik tanpa memperpanjang waktu kami persilahkan kepada Pak Hikmat untuk memaparkan slide atau paparannya terima kasih kelihatan kelihatan sudah Pak sudah kelihatan tinggal di slide silakan Pak baik Ibu 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 moderator yang saya hormati Pak Gejen juga Pak Diki pemisara yang lain dan juga rekan-rekan yang mengikuti webinar ini saya akan sedikit memaparkan tentang masalah Healing Forest, kaitannya dengan masalah era New Norma ini. Jadi tadi pagi saya ada yang ngasih tahu, saya bilang tahu mesari indah, istilah Healing Forest di dalam skopus. Ternyata saya menemukan bahwa ini hanya ada 17 yang ngomong tentang Healing Forest. Dari 30.121 buku dan 4.240. Jadi para dirjen ini ternyata, apa ya namanya? Oh pantas, saya pernah ngirimi draft ini di salah satu jurnal, itu decline. Dia bilang bahwa lebih daripada 30 orang yang jadi reviewer tidak sanggup untuk mereview Anda. Ini yang artinya bahwa memang konsep Healing Forest ini sesuatu yang boleh dianggap potensial untuk dikembangkan, karena di dalam dunia akademik sendiri yang dikenal itu adalah forest betting. Nanti saya akan menjelaskan apa bedanya Healing Forest yang kami kembangkan dengan forest betting ini. Jadi memang kita ini dalam COVID-19 ini, saya mengutip satu paper yang dikemukakan oleh Sakra Boruti dan Maiti tahun 2020. Jadi sebetulnya ini terbit bulan Juli. Jadi ada masalah-masalah yang terkait dengan global health, ekonomi, decrease, sama global environment. Nah mungkin yang kita akan sedikit bicarakan tentang masalah kesehatan. Nah masalah kesehatan inilah yang tentunya kalau kita lihat, ini adalah awalnya kita normal, kemudian ini adalah new normal. Jadi ada selisih nih, ada delta yang memang harus effort yang harus kita lakukan. Nah masalahnya dengan new normal ini, ini kayak tadinya dimasukin ke dalam satu ruangan, kemudian ini dibuka nih. Dibuka, ya dibuka. Nah bagaimana sesungguhnya ini kaitannya dengan pengelolaan wisata alam. khususnya adalah yang terkait dengan healing forest. Nah ini yang sesungguhnya yang kita hadapi pada saat ini. Jadi di alta ini, nah ini yang ilustrasi ini, yang mungkin saya akan memberikan gambaran ketika kita misalnya beberapa bulan ini ada work from home, dari sisi psikologis itu ada yang disebut dengan cabin fever syndrome. Jadi reaksi emosi yang muncul, akibat kita itu terlalu lama menjalani isolasi atau karantina dalam suatu tempat atau rumah dalam kunung waktu tertentu. Jadi psikologi itu menyatakan, kalau misalnya lima dari sebelas faktor ini ada, itu bakal kita masuk ke dalam CFC ini, jadi cabin fever syndrome ini. Jadi misalnya dia merasa gelisah, kemudian dia merasa galau, mudah tersinggung, motivasi turun, mudah putus asa, konsentrasi sulit, perubahan pola tidur, jenuh yang berkepanjangan, tidak sabaran, jutek misalnya, kemudian merasa letih, lesu, suasana hati yang tidak jelas, dan tidak percaya pada orang lain mudah surga. Ini psikologi tersebut, dia menyatakan, kalau misalnya ada lima di antara kita yang memenuhi karakter ini, ini masuk ke dalam kita cabin fever syndrome. Bagaimana hubungannya dengan masalah healing forest? Jadi saya mendefinisikan, healing forest ini adalah forest site which provide healing service. Jadi spot-spot di dalam hutan yang memiliki jasa kesehatan. Jadi tidak semua kawasan itu, dalam satu kawasan itu, enggak. Nanti saya akan ceritakan parameternya. Dan berdasarkan kajian terkait dengan masalah human and health in forest, itu ada beberapa hal yang bisa mengantisipasi orang ketika dia jenuh, kelamaan di tempat, misalnya dia bisa meningkatkan suasana hati, membangun energi dan perasaan vitalitas, memperbaiki tidur, mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya, serta meningkatkan pemikiran kreatif. Ini yang, apa namanya, yang dilakukan. termasuk juga saya menemukan di dalam Chronicle Journal yang terbit pada 9 Juni 2020, dia ini yang namanya foresting atau yang namanya connecting people to the forest, dia menjadi salah satu cara untuk menurunkan terjadinya tekanan-tekanan psikologis dan kesehatan. Nah ini memang kalau saya membangun, apa namanya, membangun healing forest ini berdasarkan pengalaman sih Pak, sebetulnya, ketika saya pernah sakit di 2016, kena komplikasi, kemudian saya sering, apa namanya, istirahat di hutan dan melakukan apa-apa, Alhamdulillah recovery-nya lebih kreatif, lebih cepat. Kemudian 2018-2019, saya mengajukan penelitian ke RPP MITB dan akhirnya dibiayai. Bagaimana sesungguhnya kontak antara hutan, spot hutan itu mempengaruhi terhadap kesehatan. Nah Alhamdulillah, inilah yang disebut dengan healing forest. Jadi perspektif kita tentang masalah healing forest itu bukan berarti, saya kan orang, apa namanya, yang berbasiskan terhadap ekologis hutan, jadi melihat bahwa hutan ini memiliki koneksi dengan kita. Teorinya adalah memang seperti begini, saya kira ini adalah teori di dalam ekologi, di dalam ekologi maupun juga ilmu lingkungan, bahwa manusia itu sesungguhnya adalah ecological being. Jadi sepanjang dia hidup ini nggak pernah dia melepaskan daripada kebutuhannya ekologis. Cuma kadang-kadang seringkali kita ini lupa bahwa kita ini adalah makhluk ekologis. Contohlah yang sederhana, apakah kita pernah mengganti yang namanya oksigen dengan senyawa yang lain? Atau misalnya air, A2O, diganti dengan pertamak misalnya? Itu nggak pernah. Nah, ini adalah konsep di dalam ekosistem ini. Bagaimana sepenuhnya jumlah, kemudian kelimpahan relatif, komposisi, dan interaksi di dalam ekosistem ini yang akhirnya dia mendukung apa yang disebut dengan natural capital. Teorinya gitu. Jadi apakah dia supporting, provisioning, regulating, kultur, dan sebagainya. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk ekologis yang tidak akan pernah lepas dari dukungan ekosistem. Nah, cuman masalahnya kan kita kadang-kadang seringkali lupa bahwa kita ini adalah makhluk ekologis itu yang penting. Nah, dari sinilah makanya nanti apa yang tadi yang dibicarakan oleh pembicara yang lain, kita berbicara tentang carrying capacity dan lain sebagainya. Saya akan membatasi bagaimana hubungan human and ecosystem, terutama human di dalam forest. Baik, Bapak-Ibu yang apa namanya, yang saya hormati. Ini adalah kerangka teoritikal dan kerangka praktis. Jadi satu slide ini saya kira mudah-mudahan bisa menggambarkan apa yang disebut dengan healing forest. Secara filosofis, tadi saya kemukakan bahwa healing forest ini adalah intinya satu. Bagaimana connecting people to the nature. Ini menjadi penting begini. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu masuk ke dalam kawasan hutan yang ekosisimnya masih baik, itu akan terasa lebih segar. Karena apa? Human is ekologi kelebih. Bahwa manusia ini adalah makhluk ekologis. Cuma mungkin karena kerjaan, karena pindah ruang, pada pindah ruang, tempat kerja misalnya. Makanya kita tinggal di kota-kota misalnya. Sesungguhnya walaupun di kota, tetap yang namanya oksigen, yang namanya air dibutuhkan. Karena itu adalah apa? Kiri kita sebagai makhluk ekologis. Nah, dengan pengalaman yang saya alami, oh ternyata saya bisa lebih cepat pulih merecovery kesehatan saya. Jadi waktu itu saya kena beberapa penyakit, mulai serangan jantung, kemudian diabetes, kemudian ada penyakit sarap di tulang belakang. Paham jadilah, itu recovery-nya memang relatif cepat. Jadi saya sudah mengalami new normal, Pak. sejak sakit itu normalnya orang yang pernah sakit. Dari situlah konsep secara physiologis, connected to nature. Yang kedua adalah dari sini, kita terminologi harus jelas terminologinya. Jadi saya bukan bicara tentang masalah terapi kesehatan, tapi saya bicara tentang sebagai forester, healing forest itu adalah forest site which provide healing services. Nah, ini adalah terminologinya. Cuma masalahnya bagaimana sesungguhnya fungsi-fungsi daripada healing forest ini bisa kita definisikan dengan baik. Ini yang jadi pertanyaan banyak pihak selama ini. Jadi, kita tahu connected nature to as human ecosystem in healing forest. Nah, masalahnya gini, Bapak, Ibu yang saya hormati, sebetulnya teori healing forest ini di dalam praktiknya sederhana. Jadi, misalnya kita ada spot-spot di dalam kawasan hutan yang memberikan kenyamanan terhadap lima panca indera sama satu gerak. Jadi, bagaimana mata itu kita melihat enak, jangan melihat misalnya kebakaran hutan, itu nggak bisa. Karena akan memberikan ketidaknyamanan bagi kita. makanya itu ada yang terkait dengan masalah kenyamanan ketika melihat cerita suatu objek. Yang kedua, misalnya, masalah yang terkait dengan telinga. Jadi, telinga ini, kalau di dalam teorinya, bukan teori, keputusan menteri tentang perawatan, ruang perawatan itu maksimal adalah 50 desibel. Kemudian, nggak boleh ada bau, penciuman, kemudian, pengecap ini baik, makanya di dalam Healing Forest, saya selalu menyarankan bahwa nggak boleh haus, nggak boleh lapar, gitu kan. Malah dalam Forest Betting atau Syndrome Q, itu ada satu tahapan yang menyarankan bahwa pengunjung itu yang di dalam Healing Forest, dia diberikan semacam teh untuk membantu kesegarannya dia. kemudian kulit, nah ini juga kulit ini terkait dengan masalah jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, dan yang ini adalah gerak. Jadi yang namanya Healing Forest, ini dia bukan hiking. Healing Forest adalah Healing Forest atau itu. Karena apa? Kalau memang kegiatan kita terlalu capek, itu memberikan ketidaknyamanan ke tubuh, itu nggak masuk ke dalam healing. Jadi nanti di belakang saya akan mencoba memberikan pembedaan ketika kita mengunjungi kawasan wisata alam, itu ada tiga kategori. Pertama adalah Visiting. Kedua adalah Reversi. Yang ketiga adalah Healing. Nah, jadi Convertible Condition ini terkait dengan physical dan psikological. Nah ini tentunya salah satu salah satu daripada salah satu daripada alat ukurnya adalah menurunkan stres. Ini waktu dicoba kita simulasi ada di Gunung Walad. Dan sebetulnya data yang terkait dengan penurunan stres banyak juga. Karena saya pernah melakukan di KPH Bandung Utara tahun yang akhir tahun yang lalu. Ini ada datanya. Jadi bagaimana orang yang ketika masuk sebelumnya dalam kawasan hutan itu di apa namanya diukur kemudian akhirnya stresnya berapa. Dan semua alat-alat ini saya ada. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Pak Dirjen atau misalnya rekan-rekan di KSDAE Perhutani dan lain sebagainya kalau mau mencoba ada. Saya punya alatnya yang memang ini adalah salah satunya Pak. Jadi ketika misalnya kita nggak konvertible larinya kemana-mana Pak. Apalagi misalnya dari stres dan lain sebagainya. Ini yang saya baca di dalam bukunya Practical Stress Management. Jadi kalau misalnya nyaman bisa mengendalikan stres ya bagus lah. Nah kemudian ini saya akan menekankan kembali contoh bagaimana yang disebut sebagai tahapan di dalam Healing Forest. Yang pertama begini. Tadi saya sudah katakan bahwa Healing Forest Spot ini adalah spot-spot di dalam hutan yang memiliki healing services. Jadi kalau misalnya begini. Ini adalah satu kawasan hutan. Nah metode yang saya biasa lakukan ini adalah mengintegrasikan pemahaman saya tentang masalah spasial. kebetulan saya ngajar di spasial juga di GIS dan remote sensing ini biasanya kita gunakan dulu Pak. Data dari satelit dan juga data dari SRVM. SRVM atau misalnya kalau sekarang bisa dengan menggunakan data DEMNAS. Nah kemudian kalau kira-kira ada lokasinya sudah agak mirip jadi kalau misalnya kita ketemu dengan lokasinya yang terjal itu sudah dihilangin. Maksimal itu 15% jadi yang datar sampai landai. Karena kalau misalnya dia curam itu bukan healing pasti capek. Nah kemudian dari situ saya menggunakan drone. Nah ini drone untuk mendetilkan. Karena kebetulan saya ini punya ikut dalam komunitas baik di drone. Saya kebetulan kemarin diminta membantu di Asosiasi Violet Drone Indonesia sebagai tim pakar. Jadi saya banyak mengembangkan bagaimana aplikasi drone ini untuk berbagai bidang. Nah kemudian juga pas UEFA kemarin saya dengan rekan-rekan dari Skygrapper kemudian Papua Mapping Center membuka kelas online Pak Dirjen Mapping Using Drone yang sekarang itu yang udah alumni basicnya aja itu di 370 kabupaten kota kurang lebih sekitar 2.500 sekarang ini. Kita masih berjalan dan staff dari KLHK yang saya catat yang ikut dalam pelatihan kami ini adalah kurang lebih sekitar 650 jadi mungkin kira-kira sampai sekarang itu 700 kebanyakan dari KSDI Pak jadi kita berikan teori praktek tentang Mapping Using Drone nah kemudian dari identifikasi ini kita nanti akan melanjutkan di dalam pengukuran langsung di lapangan jadi ini ada arat yang multi apa namanya multi pengukuran yang nanti akan mengukur terhadap temperatur relative humidity kemudian intensitas cahaya kemudian noise kebisingan slope vegetation index dan wind velocity ini bisa pakai arat ini tapi slope kalau misalnya dengan vegetation index dia akan didapatkan dari hasil pemataan drone ini drone jadi drone yang ada sekarang ini bisa untuk mempercepat kita menseleksi ini yang disebut dengan apa namanya yang disebut dengan kita dengan data identifikasi tadi ini adalah serakit healing forest jadi tidak semua kawasan jadi kalau misalnya kawasan itu misalnya kita lihat oh ternyata pinggir jalan itu gak cocok karena kalau misalnya kita ada di dalam suatu ruangan eh di dalam suatu tempat di dalam hutan yang dekat dengan masalah apa namanya yang dekat dengan jalan raya tiba-tiba ada motor atau kendaraan apa mobil lewat maka itu akan mengganggu jadi yang namanya healing forest itu lima panca indah sama satu gerak itu gak boleh satu pun gagal jadi itu yang harus yang itu yang apa namanya itu yang apa yang dilakukan disini nah baru ada aktivitas disini di dalam syrektif ini ini yang disebut dengan forest bathing activity di dalam activity yang terkait dengan kesehatan di dalam ruang tadi di dalam ruang hutan nah ini teman-teman yang di yang yang lain dia seringkali dia forest bathing tapi dia tidak tahu healing forestnya mana gitu kan nah ini adalah blood dan sebagainya alat-alat yang kita ukur baik ini adalah parameternya Pak dari suhu kelembaban tekanan dan lain sebagainya nah ini juga kita lagi menguji dua pesawat satu yang multispektral yang satu adalah drone saya menginginkan dengan dua pesawat tipe pesawat ini penentuan suhu dan lain sebagainya yang tadinya dengan pesawat biasanya gak bisa ini bisa dilakukan kemudian ini yang di Green Hill punyanya Pak Dokter Ajat bagaimana kami melakukan pengukuran dan lain sebagainya Pak kemudian ini aktivitas yang dilakukan ada yang visiting refreshing sama healing ini yang kita lakukan adalah healing apa bedanya healing dengan visiting dan refreshing saya mendefinisikan begini jadi wisata visiting ini sifatnya adalah masal jadi tidak ada spot-spot khusus yang dianggap sama kemudian dari sini juga berkunjung itu tanpa tujuan khusus visiting namanya kemudian tidak diarahkan secara khusus untuk connected to nature kemudian dia pas pulang misalnya atau di dalam itu dia masih merasakan ketidaknyamanan sakit karena berjalan terlalu jauh misalnya atau melakui lokasi yang terjal nah yang disebut dengan apa namanya yang disebut dengan refreshing juga hampir sama cuman dia mungkin ada tujuan untuk mendapatkan refreshing misalnya disitu ada kegiatan outdoor yang dilakukan nah kalau yang wisata healing healing forest ini makanya kalau saya lihat di beberapa tempat di negara yang lain yang sudah melakukan healing forest ini secara efektif ini kategori wisata khusus dengan tujuan untuk mendapatkan healing kemudian dilakukan spot-spot yang memiliki healing service kemudian connected to nature ini lebih diutamakan dan menimbulkan rasa lebih nyaman setelah healing forest ini yang membedakan dengan healing visiting maupun juga refreshing nah ini tadi ya jadi wisata alamnya dia khusus kemudian ini jumlahnya dibatasi karena kalau misalnya banyak itu gaduh untuk gak nyampe healingnya itu yang kedua adalah kegiatan ini connected to nature jadi kalau misalnya dengan syarat-syarat healing forest yang saya kumpulkan tadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang masalah era new normal after covid ini sesungguhnya ketika dia berada di situ ini kan kuncinya yang dari healing forest ini ini dilarang bergerombol kalau healing forest itu karena dia adalah wisata khusus yang kedua ini connected to nature dia lebih diutamakan daripada connecting to people jadi kurang lebih kira-kira ini minimal itu 2-3 meter kemudian jarak antar orang itu memang diatur karena lebih fokus pada tadi connected to nature bukan connected to people kemudian tidak boleh berkerumun karena berkerumun ini agak mengganggu daripada connected to nature jadi ini kira-kira menggun peluang prospek daripada healing forest ini dan kalau saya lihat di dalam permennya juga hampir tidak ada masalah ini contohnya yang dilakukan di gunung wala ini juga di beberapa rumah sakit juga kelihatannya sudah banyak menggabungkan bagaimana healing ini bisa mempercepat daripada ini ya daripada penyembuhan atau recovery orang nah tadi yang disampaikan Pak Dirjen tentang virtual healing forest Pak jadi sesungguhnya memang kalau saya bagi yang paling bagus itu adalah natural healing forest tadi langsung connected tapi kalau misalnya ada lokasi yang view-nya bagus Pak cuman kalau misalnya kita berkunjung ke sana terjal macam-macam itu gak bisa pakai healing forest itu bisa karena tadi syaratnya healing forest itu semua badan nikmat nah ini bisa jadi ini di-capture dengan kamera atau video atau misalnya ada yang istilahnya virtual forest tour nah ini dikoneksikan dengan sebuah ruangan jadi ruangan yang healing forest ini sesungguhnya kita tinggal mengatur suhunya tinggal mengatur pencahayaannya tinggal mengatur baunya Pak kemudian ada ruangan yang cukup orang itu untuk berjalan-jalan jadi 5 cent 5 panca indah sama 1 gerak itu jalan walaupun sesungguhnya nilainya tidak tidak lebih tinggi atau ini mungkin healing forest versinya virtual ini ini akan lebih lebih rendah nilainya kalau misalnya langsung kita connected gitu ya mohon maaf Pak waktunya sudah habis sekarang kali jadi ini adalah sebentar ya ini ini adalah salah satu contoh yang mungkin akan kita coba kembangkan Pak artinya bisa jadi mungkin ini di ruangan kantor-kantor misalnya kan nah atau miskin juga di hotel-hotel jadi ada memang ada beberapa keterbatasan ketika misalnya banyak sekali objek-obyek wisata di hutan itu yang sangat baik cuman ada masalah terkenali dengan akses dan ini saya kira rekan-rekan di KLHK banyak yang sudah jago bagaimana dia bikin gambar bikin video yang menarik entah itu modern dengan 4G atau misalnya dengan panoramik 360 lain sebagainya saya kira dikumpulin aja nanti nanti kita akan cobalah mendesain gitu ya gitu nah ini saya kira Bu Moderator Bu Dr. Sofi itu yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini dan kami mungkin silahkan saja Pak Bapak Ibu yang berkenan mengembangkan Healing Forest di berbagai daerah dengan senang hati kami dari SDTH akan membantu tentunya Pak mengembangkan konsep ini gitu jadi ini tidak perlu investasi yang besar sebetulnya jadi makin makin connected ya makin connected dengan nature itu makin bagus gitu terima kasih Ibu Moderator mohon maaf baik Pak terima kasih banyak atas paparan ketiga narasumber mungkin kami mohon izin ada tambahan waktu sekitar 10 menit karena kalau saya lihat ini pertanyaan sangat banyak karena dari peserta kalau saya lihat di daftar partisipan ini dari berbagai wilayah dari Balai Taman Nasional Taman Nasional Bukit Balai Besar Taman Nasional Taman Nasional Tesionilo Bukit 12 kemudian juga dari BBK SDA ada beberapa BBK SDA dari BBKH KPH Tahura dan beberapa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu baik kita karena waktunya terbatas ini ada waktu masih tambahan waktu mungkin sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab kami mohon bantuan Umas tadi sudah menampung banyak pertanyaan silahkan ditampilkan silahkan Olga atau Pak Jayen Pak Firman Olga bisa di copy Pak Firman atau Pak Jayen barengkali bisa dibantu oke mohon maaf hilang lagi mohon maaf Bu Sofie sedang disiapkan oleh Mbak Agat Mbak Agat Bapak dan Ibu sambil menunggu pertanyaan ditampilkan mungkin saya akan menyampaikan bahwa SITH ini juga melakukan public lecturing series dan pada saat ini mungkin sudah memasuki minggu yang kedua ada beberapa public lecture yang Bapak dan Ibu bisa ikuti next time gitu ya Mangga silahkan di cek di website SITH baik ini ada daftar pertanyaan yang sudah dihimpun oleh Olga dari Ibu Siti Nuraini ini menanyakan tentang daya beli konsumen yang menurun serta risiko kesehatan yang meningkat karena adanya wabah COVID kebaruan dan inovasi apa yang perlu disiapkan dan ditawarkan oleh pengelola objek atau destinasi wisata agar tetap dapat menarik calon pengunjung mungkin ini ditujukan ke Pak Diki ya seranggal ya sebagai pengelola Mangga Pak Diki mungkin bisa langsung dijawab oke makasih jadi betul ya dengan adanya risiko kesehatan yang meningkat lalu apa yang perlu kami lakukan atau inovasi apa yang perlu disiapkan agar objek wisata ini tetap menjamin kesehatan ya para pengunjung tadi yang kami sampaikan pertama kami menyiapkan sarana pendukung kesehatan itu yaitu alat APD mulai dari kami buatkan semacam untuk fasilitas cuci tangan kemudian juga kami siapkan ruangan-ruangan terbuka dimana disana kami coba buatkan circle center ya tidak terjadi pembentukan di satu tempat dan kemudian kami juga melakukan sistem baru dalam pembayaran ke objek wisata ya dan kami atur nanti tidak terjadi antrian ya kami perbanyak jumlah petugas-petugas di lapangan ya sehingga ini mempermudah transaksi serta kelancaran lalu bagaimana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal ya kami juga sama ya mempersiapkan teman-teman masyarakat yang khususnya selama ini kerjasama dengan kami pengetahuan tentang protokol penjagaan dan penanggung dalam COVID ya ini juga menjadi gugus terdepan untuk penjagaan COVID di objek-objek wisata kami ya itu mungkin jawaban dari kami Ibu Mbak Rata Halo Baik kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Lambuk Sagala di SMK Kehutanan mungkin ini pertanyaan ditujukan ke Pak Hikmat sejauh manakah program Forest for Healing di Indonesia pengunjung kawasan konservasi biasanya generasi muda sementara market Forest for Healing biasanya itu senior citizen dan apakah sudah ada contoh kawasan konservasi yang ramah bagi kaum di PAB Pak Hikmat kami bersilakan Baik ini kan apa namanya ini Bapak-Bapak di KSDA ini sedang merancang kebijakan terhadap Forest for Healing ini di Indonesia kalau saya sebetulnya ada dua site yang saat ini menjadi pengamatan saya itu di KPH Garut sama di KPH Bandung Utara yang memang itu saya dengan Pak administraturnya itu sering seringkali kemarin kesanannya memang itu akan kita coba lebih detailkan kembali sebelum COVID-nya nah ini yang memang yang sebetulnya yang masalah Healing Forest ini itu bukan benda baru sebetulnya bukan barang baru ini sudah lama kita berinteraksi jadi kalau misalnya kita dalam kawasan yang cocok memiliki healing services kita akan merasa nyaman dan lain sebagainya nah ini jadi cuman masalahnya saat ini saya dan tim itu mengungkapkan spot-spot apa yang cocok untuk misalnya healing service ini healing spot ini itu yang penting karena selama ini kan orang masuk hutan merasa segar tapi gak ngerti apa yang bikin orang itu jadi segar jadi refresh dan lain sebagainya jadi sesungguhnya bagi orang ke hutan ini bukan barang baru tentang healing forest itu cuman masalahnya tadi mengidentifikasi parameter ini yang saat ini belum diketahui dan itu yang kami dari SIPH ungkapkan kalau misalnya spot healing forest ini kriterianya kayak begini parameternya jadi bukan barang baru kalau misalnya teknik mengungkapkan yang baru iya karena sejauh ini teman-teman yang main dalam forest betting itu lebih kependekatan medical therapist kalau saya dan tim ini akan menunjukkan bahwa sport mana yang cocok itu untuk healing forest jadi perspektifnya adalah perspektif forestry kemudian ini kesalahan jadi nggak tepat yang namanya healing forest bagi orang-orang tua nggak gitu saya mendefinisikan kesehatan itu ada minimal beberapa pertama adalah yang terkait dengan preventive preventive kesehatan itu tidak hanya untuk orang tua yang muda itu mulai bayi sampai misalnya yang dewasa wajib dia mempertahankan itu jadi bukan misalnya ini untuk ini karena definisinya preventive yang kedua adalah kuratif untuk pengobatan kalau untuk pengobatan saya sendirilah salonnya itu dan yang ketiga adalah masalah recovery pemulihan itu adalah tiga contoh jadi jangan berpikir bahwa healing forest itu untuk yang tua itu kan nah makanya beberapa lokasi ini contoh ya saya ada pernah lihat di dekat Kawah Putih itu punyanya Pak Ajad Pak Ajad senior kita di planologi dia kan ada Green Hill Park saya ke sana dengan mahasiswa kira-kira bulan apa ya bulan Februari kalau nggak salah gitu kan dan di situ itu ada lokasi yang sesungguhnya nggak perlu jalan jadi untuk misalnya ibu-ibu atau misalnya bapak-bapak kita yang sudah mengalami kesehatan itu pinggir jalan gitu mana di dalam satu lokasi spot healing kita temukan di situ ada pohon-pohonnya itu banyak ditumbuhi oleh lihan lumut kerak kalau menurut pustaka sih kalau mohon maaf kalau saya salah lumut kerak itu salah satu indikator daripada ada nggaknya polusi gitu nah ini bu apa namanya apa namanya yang tadi yang contohnya saya baru baru Februari kemarin kesana makan tadi yang dilihatin gitu itu bagus sekali sebetulnya jadi tergantung daripada kita memahami tentang parameter yang tadi gitu kan jadi semuanya harus nyaman deh bagi kesehatan kita termasuk sama satu gerak jadi kalau misalnya kita kayak Pak Kadip mohon maaf misalnya kalau misalnya duduk terus di dalam ruangan Pak ruangan Bapak kan mungkin nyaman tapi kalau misalnya nggak beranjak 8 jam dari kursi kita merasa penat Pak gitu nah itu nggak boleh di dalam healing forest nggak boleh penat makanya sehari lokasi-lokasi yang memang kelerengannya itu landai data sampai landai gitu kan dan itu secara teknologi remote sensing dan GIS itu udah bisa dilakukan jadi saya cerita aja ketika tahun yang lalu saya di KPH Bandung Utara Pak Kadip menentukan lokasi di Puncak Bintang saya menerbangkan drone di 5 kawasan TWA yang kepilih apa itu yang untuk healing forest hanya di Puncak Bintang karena masalahnya apa kawasan-kawasan wisatangan yang lain yang 5 yang 5 jadikan J-Sampal itu ternyata pinggirnya udah ramai dengan jalan dan lain sebagainya nah ini yang yang bikin mahal daripada healing forest ini investasinya nggak mahal tapi nirai kesehatan yang mahal rekan-rekan saya yang bergabung di Sindrin Sindrin Yoku itu ada yang menarik 2 jam itu bisa sampai 25 US gitu kan nanti Pak apa namanya ini bisa saya alat semua ada termasuk respon kesehatan saya punya karena memang kemarin ketika kita riset 2 tahun kan dibiayai oleh kampus nah itu bisa lah kita uji coba termasuk saya sekarang lagi fokus bagaimana mendeteksi kawasan-kawasan potensial dalam hutan yang bisa digunakan untuk healing forest nah kebetulan saya teman-teman banyak di komunitas drone nah ini kita lagi akan mau nyoba bagaimana beberapa tipe drone misalnya kayak drone thermal kemudian multi spektral itu bisa membantu bagaimana mendeteksi wilayah-wilayah yang healing forest gitu kan nah ini teknologinya saya udah kembangkan bukan hanya kita jalan kaki kan sampai juga nih Pak Adik kalau jalan kaki seluruh hutan gitu kan jadi sudah masuk dalam teknologi spasial gitu kan maka nanti kita lebih detail akan bicarakan bagaimana sesungguhnya metode itu bisa dilakukan termasuk ukurnya ukur stres saya ada alatnya itu yang selama ini memang banyak digunakan dengan wawancara jadi dengan alat yang kemarin saya beli itu bisa mengukur stres dengan melalui pakai perunjuk perunjuk tangan kiri dimasukin Pak itu langsung bisa dalam 3 menit bisa langsung mengukur stres ringan stres stres fisik kemudian emosional stres dan resiliensi stres ketahanan terhadap stres jadi alhamdulillah kemarin kita ukur sama juga ini hampir relatif sama dan kemarin juga kita mencoba mendiskusikannya dengan teman-teman dari kedokteran ini saya kira kita di SITH sangat terbuka untuk pengembangan healing forest ini mumpung masih baru masih baru ini bisa menjadi salah satu variasi di dalam wisata alam jadi kawasan wisata alam kalau misalnya bagus healing forestnya kalau misalnya dalam kondisi normal misalnya yaudah bikin paket aja disitu saya kira itu Bu moderator tanggapan saya atas pertanyaan dari Pak Lambok mohon maaf kalau ada yang kurang baik terima kasih Pak Hikmat mungkin mohon izin satu pertanyaan lagi silahkan Olga next barangkali ada pertanyaan lagi tadi saya lihat banyak sekali pertanyaan mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu peserta webinar barangkali nanti kami akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan di dalam chat room Zoom dan mungkin kami akan mencoba nanti kepada narasumber untuk apa namanya menjawabnya dan kami akan coba email nanti kepada Bapak dan Ibu kalau pertanyaan-pertanyaan tadi tidak sempat kami bacakan di dalam webinar kali ini baik Olga masih bisa monitor baik kalau memang tidak ada pertanyaan lain oh ada maaf oh next barangkali tidak ada baik mengingat waktu jiwa yang membatasi aktivitas kita tidak bisa berpanjang-panjang ini karena mungkin Bapak dan Ibu juga masih banyak persibukan yang lain seperti tadi saya sampaikan mungkin kami akan coba merangkum pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan bentar Bu Moderator ya diumumkan ada sertifikat oh iya baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang mengikuti acara pada hari ini nanti akan diberikan sertifikat yang nanti akan di email kepada alamat email Bapak dan Ibu sekalian mungkin tidak dalam waktu tidak dalam waktu dekat karena kami akan memproses lebih lanjut disampaikan juga kepada pimpinan terima kasih Bu Yosin sudah mengingatkan mungkin terakhir barangkali ya kami bisa berikan kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan dalam menyongsong new normal ini dalam kaitannya dengan pengelolaan wisata alam tentu dengan berbagai berbagai kehati-hatian dan beberapa protokol kesehatan itu juga tetap harus dipenuhi dan beberapa persiapan-persiapan termasuk tadi yang disampaikan Pak Diki ada sarana-prasarana pendukung kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat kemudian juga tadi ada metode-metode yang disampaikan oleh Bu Yose untuk menghitung nilai manfaat ekonomi secara manfaat wisata alam secara ekonomi dari market value value in use dan social value itu mungkin bisa dikembangkan di wilayah Bapak dan Ibu sekalian tadi karena saya lihat juga dari seluruh Indonesia ini hadir pada webinar kali ini juga tadi healing forest menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa menjadi variasi di dalam pengembangan ekowisata alam untuk prospek kedepannya di era normal ini baik Bapak dan Ibu yang saya hormati mohon maaf mohon maaf barangkali selama dalam penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen KSTAE KLHK mungkin bisa take picture dulu sebelum bubat oh maaf Pak tadi sudah di take picture di awal mohon maaf baik kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Pak Dirjen KSTAE KLHK Bapak Insinyur Wiratno MSJ dan Pak Kadiprek Perhutani Jawa Barat Danten Pak Diki terima kasih banyak senior saya ini terima kasih atas sharing ilmunya narasumber yang lain Bu Yoce dan Pak Hikmat baik kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih